Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala mara bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita misteri drama rumah tangga Dengan judul Janda Empat Kali Cerita ini ditulis oleh R.A. Adisti Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung Bisa klik link di kolom deskripsi Yang sudah Mas Nara cantumkan Dan oke, seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu meributkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Oke, terima kasih Enso Wait a minute Ada apa lagi dengan Kak Rati, Bu? Tumpen sampai bawa kopur segala malam-malam begini? Aku bertanya saat melihat kedatangan Rati Kakak pertama aku bersama anaknya yang keempat Dan masih kecil berumur dua tahun Ibuku Jana Hanya memberi kode telunjuk yang ditempelkan ke bibirnya Mengisyaratkan aku harus diam Sudah bukan rahasia lagi Setiap kakak pertamaku ini pulang ke rumah berarti Keadaan rumah tangganya sedang dilanda masalah Atau yang terparah Dia sedang dalam proses perceraian Rumah kami sudah seperti penampungan anak Sebab Rati sudah keempat kalinya menikah Dan setiap menikah Ia dikarunai satu anak Anaknya yang pertama sudah berumur hampir 20 tahun Anak kedua 15 tahun Kemudian yang ketiga berumur 8 tahun Dan terakhir 4 tahun Setiap ia bercerai Urusan anak hasil pernikahannya akan menjadi tanggung jawab ibu dan bapakku Rati sama sekali tak mengerti dengan kehidupan kami yang sulit Dalam keadaan susah karena berpisah dengan mantan suaminya Maka ia akan menitipkan anaknya Kemudian Dia akan bersiap-siap menebar pesona Untuk mencari pendamping hidup untuk kesekian kalinya Beruntung Rumah panggung kami sangat besar Dengan 4 kamar tentu saja bisa menampung anak-anak Rati Tapi aku justru kasihan dengan ibu dan bapak Yang seharusnya beristirahat di masa tuanya Dan dirawat cucu-cucunya Namun malah ini sebaliknya Terutama ibu Yang kakinya pincang Akan semakin kesulitan menjaga anak-anak Rati Kami bertiga bersaudara Dua perempuan dan satu laki-laki Rati anak pertama Bobby anak kedua Yang juga sudah menikah Punya dua anak dan tinggal tak jauh dari tempat tinggal kami Sementara aku yang paling bungsu masih sekolah Sambil menemani kedua orang tuaku berjualan kue basah setiap harinya Jadi Malam ini kakak mengidap disini Tanya aku membuat mata ibu melotot Dan tidak mau menjawab Ibu dan bapak sangat sabar Menghadapi tingkah Rati yang kuanggap beda dengan kami bersaudara Gua hampir Rati di kamar Pertanyaan yang sama ku lontarkan padanya Bukan cuma malam ini saja Tapi selamanya aku tinggal disini Kumpul sama ibu Bapak Dan bisa dekat juga sama anak-anak Jawabnya sambil mengeluarkan pakaian dari kopernya Anak keempatnya Wisnu tertidur Dan sudah diletakkan di kamar kedua yang menjadi kamar Rati dulu Aku sebenarnya tak begitu suka saat Rati ada di rumah Sebab sebagai kakak Dia mewarisi semua sifat minus seperti keras kepala Pemalas Jorok Egois Dan murka saat ditegur Parahnya Ibu maupun bapak Akan menjadi sasarannya Jika tidak bisa menuruti setiap kemauannya Cantikah Kalau Wisnu bangun nanti Kamu siap-siap buatkan susunya ya Ini susunya habis Jadi kamu belikan sana Ia menyerahkan contoh kotak susu formula milik anaknya Nah Apa aku bilang Ini baru permulaan Belum ada sejam dia di rumah loh Sifatnya yang suka memerintah sudah mulai keluar Batinku Uangnya mana kak Tanyaku sambil menandakan tangan Ia melirik tajam tak senang Aku gak punya uang Pakai uangmu dulu Gak usah pelit deh Aku hanya bisa mengelan nafas berat Aku masih berdiri memandanginya Dia masih cuek Ini kan sudah jam 9 malam Toko sekitar sini sudah gak ada yang buka Kataku beralasan Kamu bisa ke minimarket yang gak jauh dari persampingan Gapura Udahlah gak usah penyakalasan Ucapnya sembari santai Minimarket yang dimaksud itu Jaraknya sekitar 5 km dari tempat tinggal kami Jalan menuju ke sana juga cukup gelap dan sepi Seenak jidatnya saja kalau memerintah Gak ingat waktu Ditambah lagi gak ada uangnya Sepertinya Penderitaan orang di rumah ini akan dimulai malam ini Biar ibu yang temani kamu belanja susu ya Tika Kakakmu biar istirahat Ini sudah malam Jika ibu sudah berucap Aku tak berkutik dan menurut saja Pasti ibu tak mau kami ribut Sekitar 1 jam perjalanan Akhirnya kami sampai di rumah dengan membawa pesanan susu kota keratih untuk Wisnu Tak lupa aku membeli makanan ringan Untuk keponakan gue itu Begitu aku masuk ke kamarnya Kulihat dia tengah asyik dengan ponselnya Dan sesekali tersenyum Aku tak memperdilikannya Dan memilih mencoba tidur karena jam 3 subuh Aku dan ibu harus bangun membuat berbagai macam kue basah Yang akan kami jajakan di pasar Sesuai dugaanku Tidurku malam ini benar-benar tak lena Setiap 1 atau 2 jam sekali Aku harus bangun dan membuatkan susu buat Wisnu Sementara Rati Bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan Meski Wisnu tidur di sebelahnya Dia tak terbangun sama sekali Aku benar-benar kesal melihatnya Ketiga kalinya aku membuatkan susu Kulihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 2.30 dini hari Terpaksa aku tak tidur lagi Dan pergi ke dapur membantu ibu membuat berbagai macam kue Yang akan kami bawa nanti ke pasar Begitu aku masuk ke dapur Kulihat ibu sudah sibuk membuat adonan kue dadar gulung Matamu merah Apa sudah cuci muka nak Ibu memperhatikanku Aku hanya menjawab dengan senyum dipaksakan Sudah kok bu Cuma jam tidur tika gak jelas malam ini Ibu hanya diam saja Terlihat ia mengelah nafas berat Gimana mau tidur bu Selalu saja sibuk membuatkan susu Wisnu Sementara maknya tidur dengan nyenyak Kayak gak berasa punya anak ya Aku kesal dan ibu tersenyum Gak apa-apa Hitung-hitung kamu belajar kalau nanti sudah berumah tangga Ikhlas saja biar dapat pahalanya Ibu selalu saja sabar Meski terkadang kesal melihat sifat sabarnya Aku bersyukur Memiliki ibu yang sangat sabar dan kepintarannya Mengolah berbagai kue membuatku kagum Dan bangga kepadanya Ia tak pernah mengeluh Harus bangun subuh saat semua masih asik di peraduan Kendati kaki ibu tak normal Namun ia diberikan kelebihan berupa keterampilan yang tidak semua orang bisa Ibu juga termasuk orang yang sangat gigih Membantu bapak mencari nafkah Selang dua jam Ada sekitar sepuluh macam kue basah siap kami bawa Hanya berpegal sepeda motor Semua kue-kue basah langsung diangkut Sepeda motor memang sudah dipasang penyekat dan dibuat rak Agar memudahkan kami membawa kue dalam jumlah yang banyak Ibu siap-siap mandi ya Biar Tika yang bawa kuenya duluan Setelah selesai nanti langsung Tika jemput Ibu mengiyakan Aku langsung lanjut ke pasar Si rati pulang lagi ke rumah ibu jana ya Tanya asri Pedagang kue di sebelah stand kami di pasar Ibu hanya menganggup Wah Berarti janda lagi tuh Saud malah Pedagang kue satunya lagi Muka ibu memerah menahan malu Mereka justru tertawa berbarengan Heran ya bu jana Anak ibu itu kalau dibilang cantik ya Nggak juga Tapi jodohnya banyak juga ya Kecil-kecil cabai rawit Iya heran sama si rati Tidak seperti cantika yang cantik tapi rajin Membantu ibunya di pasar Sementara rati kebalikannya Sudah cebol Mata sipit sebelah Gayanya sok sosialita Padahal hidup susah Ingatkah sama mantan ibu mertuanya dulu Bu Astrid yang selalu membagikan foto rumah rati dulu Saat masih menjadi menantunya Jorok dan pemalas Aku aja geli Kalau lihat foto dan video yang dibagi bu Astrid Nggak heran sebentar saja menikah pasi cerai Hah pokoknya parah Kok bisa ya Sampai punya banyak lagi begitu Saud malah Aku menoleh Terlihat mata ibu berkaca-kaca Ibu menahan tangisnya Sudah seringkali ibu harus menerima gunjingan teman-temannya Karena perbuatan kakakku itu Sudah-sudah jualan aja ibu-ibu Nggak baik loh pagi-pagi sudah menggunjing Rejeki nanti menjauh Ibu Asna menengahi Sejak dulu memang hanya ibu Asna yang tidak suka membicarakan yang tidak perlu Ia lebih fokus berjualan saja Loh, loh Tapi bener kan yang kami bilang Kalau si Rati pulang ke rumah itu Pasti ada apa-apanya Nggak mungkin dia pulang untuk menjenguk ibunya Rati itu Kalau sudah nikah mana tahu-tahu sama keluarganya Heranya begitu ada masalah sama suaminya Baru niat pulang ke rumah Saya saja jadi hafal sama kebiasaannya Apalagi keluarganya Saud malah Ibu bergeming Betul itu Ibu Jana sih terlalu sabar menghadapi anaknya kayak gitu Kalau aku Sudah kuomel tiap hari Biar nggak kebiasaan kawin cerai Karena biar bagaimanapun Orang tua yang malu melihat kelakwanya Kami ini terus terang Bingung Dengan sifatnya Nggak ada samanya dengan Bu Jana Atau anak-anak ibu yang lain, loh Timpalnya lagi Ibu kini sudah tidak bisa lagi menanir matanya yang terlanjur turun Ibu-ibu Tolong ya Jaga juga perasaan ibuku Bukannya kami di rumah membiarkan Kak Rati kelakoknya seperti itu Hanya saja Kak Rati sekarang ini memang sudah salah jalan Insya Allah Kami akan berusaha agar ia berubah suatu saat Mohon doanya saja Jangan menyudutkan kami dengan omongan ibu-ibu Tolong ya, Bu Sahutku yang sudah tak tahan Mendengar kata-kata teman jualan ibu Meski sebenarnya mereka benar adanya Aku sendiri tak menampingkan hal itu Setelahnya kami fokus berjualan dalam keadaan rasa bercampur aduk yang tidak karuan Pagi itu keadaan pasar sangat ramai Setiap pagi inilah yang kami lakukan berjualan kue dengan harga murah Yang ditujukan untuk pedagang yang akan berjualan kembali Aku benar-benar beruntung Keahlian ibu membuat berbagai aneka ke tradisional Dapat membantu perekonomian keluarga Mengingat bapaknya tukang bangunan Yang terkadang mendapat pekerjaan dan kadang kalah menganggur cukup lama Sejak berjualan kue di pasar Tak pernah sekalipun kami mengeluhkan kehabisan beras atau gas Atau kesulitan membayar listrik Ibu seperti dewa bagiku Dan keluarga Dialah penyelamat hidup kami Hanya dalam waktu kurang dari satu jam Kue-kue yang kami bawa habis tak tersisa Aku mulai membantu ibu membersihkan loyang-loyang kue Dan dibungkus serbet untuk dibawa pulang Setelahnya aku harus bersiap berangkat sekolah Alhamdulillah sudah habis ya bu Ucapku ibu tersenyum Kami pun bersiap pulang Begitu sampai di rumah Aku langsung mandi dan sarapan seadanya Kulihat kamar hati masih dalam keadaan tertutup Tak heran Tuan putri itu akan bangun di atas jam 10 pagi nanti Itu sudah menjadi kebiasaannya Dan kami di rumah wajib memakluminya Bu Tika berangkat dulu Aku mencium tangan ibu dengan takjim Sementara bapak sudah menunggu di atas sepeda motor Setiap hari aku berangkat sekolah di antar bapak Kemudian motor akan dibawa bapak bekerja sebagai tukang bangunan Kami hanya punya satu kendaraan yang merupakan Hasil kerja bapak Ditambah dengan hasil dagangan ibu Dan dipakai untuk semua kebutuhan jualan juga bekerja Sepulang sekolah Baru saja sampai di teras Aku langsung melihat pemandangan yang tak nyaman Bekas popok wisnu dibiarkan beramburan di lantai Kemudian mainan mobil-mobilan kotor berlumpur ada di atas meja teras Sementara aku melihat rati duduk di ruang tengah Begitu sibuk dengan ponselnya Kak Lihat di teras beramburan begitu Bukannya dibersihkan Kamu malah asik main handphone Ia hanya menoleh sekilas Kemudian asik kembali dengan kegiatannya tadi Cueknya membuatku murka Aku langsung merebut handphone dari tangannya Dia yang ingin mengambil ponselnya menjadi kesulitan Mengingat tinggi badanku jauh di atas tinggi badannya Yang tak lebih dari 130 cm Aku yang tengah asik mempertahankan ponselnya Tak sadar Saat telapak tangannya sudah melayang di pipiku Plak Plak Dua kali tamparan membuatku terkesiap kaget Aku memegang pipiku yang terasa panas Baru saja aku akan membalasnya Ibu dari arah dapur berlari Berusaha melarai kami Sudah-sudah Kalian kapan aku rinyah Malu dilihat tetangga Pekik ibu Cantik kah yang duluan bu Pulang sekolah langsung ngomel-ngomel gak jelas Dan merebut handphone ku Rati mulai mencari pembelaan ibu Coba Ibu lihat keadaan di teras Wisnu berhambur sama sekali tadi urusinya Malah asik main handphone Aku menyahut Ibu mengelah nafas panjang Urusan di teras biar ibu nanti yang mempersihkan Kembalikan handphone kakakmu Kamu ganti pakean sekolahmu dulu Setelah itu bantu ibu belanja persiapan jualan untuk besok Tita ibu Aku menurut Meski masih sakit hati karena ibu tidak menganggap apa yang dilakukan Rati Aku melihat senyum kemenangan terukir di wajahnya Sampai kapan ibu yang selalu membersihkan setiap kekacauan yang dibuat Seharusnya dia yang mengurus anaknya dan bukannya ibu Protesku saat kami sudah masuk ke dalam rumah Sudahlah tika Kamu siap-siap saja bantu ibu Siapkan jualan buat besok ya Meski kesal Aku lagi-lagi menurut Rati yang merasa dibela Kembali sibuk dengan kegiatan yang kuentikan tadi Luar biasa kesal melihatnya Pembelaan ibu yang kerap membuatku dongkol Sudah dipastikan Rati semakin besar kepala Seharusnya sebagai anak tertua Dia bisa menjadi teladan bagi kami adik-adiknya Namun justru sebaliknya Sifat egoisnya semakin menjadi jadi dan jelas Dia bukan contoh yang baik bagi kami bersaudara Dan menurutku Ibu terlalu diam dan mengalah apapun kelakuan Rati Bukan hanya aku saja yang tak suka dengan sifatnya Kak Bobby pun begitu Sementara bapak tidak mau tahu apapun keadaan di rumah Beliau hanya fokus pada kerjaannya semata Saking terlalu sabarnya Setiap Rati pulang ke rumah Para tetangga pasti akan menggunjingnya Dan ibu harus menahan malu Dan lebih memilih berbelanja di supermarket Daripada belanja sayuran pada bule Sri Yang mangkal setiap hari di Gang Putra Kami harus berbelanja jauh demi untuk menghindari gunjingan para tetangga Pagi tadi saja ibu sudah merasakannya Si Rati pulang lagi Pasti mau nitip anak ya bu Jana Apa gak capek ngurus cucu Lama-lama banyak juga cucu bu Jana Tukas ibu Ella Tetangga sebelah rumah Kebiasaan kawin cerai itu turunannya dari mana sih Padahal ibu Jana sama Pak Eko sampai tua tetap sama-sama loh Sambung yang lainnya Biasalah Si Rati ini kecil-kecil cabai rawit Kata ibu yang lainnya Sampai sekarang Gelar cabai rawit Melekat pada kakakku Kami sekeluarga malu Karena kebiasaannya yang kawin cerai tersebut Kalau saya oga Kalau sampai besanan sama bu Jana Ntar yang ada anak saya jadi duda Hih Gak mau dong Ucapan ibu Ella membuat ibu-ibu lainnya tertawa Kata-kata penghinaan akibat kelakuan kakakku Acap kali terdengar di telinga ibu Ibu pun memilih menghindari jika terlalu banyak ibu-ibu berkumpul Ya kasihan juga melihat ibu saat mengintip aktivitas setangga Hanya dari balik jendela Bu Minta uang Aku mau jalan-jalan sama teman-teman Rati sedikit menaikan oktav suaranya Sembari menadakan tangan ke ibu Sore itu kami di dapur sedang mempersiapkan bahan jualan untuk besok Takut diam bergeming Sejak insiden ia menamparku dua hari yang lalu Sampai sekarang aku tak sudi bertegur siapa dengannya Ibu merogos aku lalu menyerahkan uang 50 ribu Mana cukup segini bu Aku mau ketemu teman-teman SMP ku Nanti aku mau traktir mereka makan-makan Aku minta 300 ribu lah Permintaan Rati membuatku menoleh kaget Dia menirik sinis Ya gak ada urusan gak usah kucampur Ia mulai menyendiriku Hah? Maksudmu apa? Aku tak lagi memanggilinya dengan sebutan kakak Sudah-sudah Gak usah ribut Bikin jauh rezeki Rati Tolong kamu kurangi kumpul-kumpul sama temanmu Apalagi sampai mengebiskan uang yang banyak Kita ini hanya berharap hasil dari jualan dan kerja bapak yang tak menentu Ujar ibu Uang 300 ribu aja pake drama Mau kasih apa gak nih? Jadi orang kau pelit sih Mata aku melotot Ketika mendengarnya Sama sekali tidak ada sopan santunya sama orang tua Eh Mulut kamu itu gak ada sopan santunya sama orang tua Apa gak sekolah ya itu mulut? Sengitku Mata rati melotot sempurna Pipi kamu mau aku tampar lagi ya? Kamu anak kecil gak usah kucampur urusan orang tua Yang aku ajak bicara itu ibu Dan bukannya kamu Ia menyauh tak kalah Baru saja aku mau berdiri Ibu sudah mencegah Sudah 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 Ini Ibu menyerahkan uang yang diminta olehnya Rati menerima dengan tersenyum Dan sengaja menghibas-ngibaskan uang yang ada di tangannya untuk memanasi iku Ia pasti sengaja melakukannya Ia merasa di atas angin karena ibu selalu membelahnya Hmm Nah gitu dong Nunggu ribu dulu baru ngasih Hmm oke lah Ini cukup Tanpa mengucapkan terima kasih Ia segera berlalu Kenapa harus dikasih sih ibu? Ibu membiasakan kear hati mengikuti apa maunya Ucapku kesal Tak sengaja aku melihat mata ibu berkaca-kaca Maafin Tika ya ibu Tika bicara terlalu keras sama ibu Ibu hanya diam saja membuatku semakin tenang hati Akhirnya kami meneruskan aktivitas untuk persiapan jualan tanpa sepatah katapun Assalamualaikum Ibu dan adikku yang manis Bobby muncul di dapur Aku tersenyum senang Bobby mencium punggung tangan ibu dengan tazim Lalu duduk di antara kami Bu Ada pesanan dari temannya Marni 250 buah Dadar gulung 100 buah tau isi sama 150 Risol mayo ditambah Bentar 150 buah lemper Di antara di Rabu ya bu Ini uangnya Bobby menyerahkan uang dan catatan pesanan Alhamdulillah Kamu sendiri aja nak Anak-anakmu mana Ibu memasukkan uang dan catatan pesanan di buku penjualan Bosnya Marni ada kegiatan Jadi Marni tadi pulang Ya pulang kerja lebih awal jadinya Makanya dia juga anak-anak dulu Oh iya bu Bobby dengar Rati katanya pulang kesini Ibu hanya diam tak menjawab Iya kak Orangnya tadi lagi jalan katanya mau ketemu sama teman-temannya Barusan habis minta uang buat traktir teman-temannya Sahutku Waduh Enak benar ya Memangnya dia ada masalah lagi sama suaminya Tanya Bobby Aku hanya tersenyum menunggu jawaban ibu Sampai sekarang kakakmu belum ada bicara sama ibu tentang masalah rumah tangganya Dia hanya bilang mau tinggal disini seterusnya Kami menyemak Yang penting kalau dia disini tidak merepakan ibu sama bapak Tau sendiri kan gimana sifat Rati Aku sangat setuju dengan ucapan kakakku yang satu ini Ibu sama bapak harus bicara dengannya Kalau dia bercerai lagi kali ini Berarti ini sudah keempat kalinya Biar bagaimanapun Ibu sama bapak pasti malu dengan kebiasanya itu Rati itu sudah berumur Punya anak yang besar-besar Minimal bisa menjaga nama baik orang tua lah Nasihat Bobby benar-benar mengena di hati Bobby sendiri juga pasti kesal Dengan Rati Sebab nasihat kami tidak akan mungkin mau didengarnya Mengingat kami ini hanya adik-adiknya saja Namun berharap sama bapak maupun ibu rasanya sia-sia saja Ibu pasti akan bicara dengannya nanti Ucap ibu akhirnya Bobby mengangguk kemudian pamit pergi Belum 10 menit Bobby pamit pulang Terdengar suara panggilan masuk di ponselku dari Bobby Aku menganggatnya Iya kak Oh Oke kak Sebentar tiga periksa ya Panggilanku tutup dengan sempurna Bu Kak Bobby menambah pesanan lagi Buatkan snek yang didalamnya kue basah dan gorengan Terus selengkapi dengan minuman kemasan Pesanannya sekitar 100 kotak Biasa kuangnya diantar Ujarku Alhamdulillah Syukurlah kakamu Bobby selalu bantu ibu buat memasarkan jualan kita Ibu tersenyum bersyukur Aku setuju Sebelum menaruh ponsel Tak sengaja mataku melihat story pada whatsapp Rati Terlihat dia bersama teman-temannya berfoto dan memasang caption Sedang mencari jodoh dunia akhirat Ampun Ini orang benar-benar bikin malu keluarga Sudah berapa kali menjanda gak ada jera-jeranya Batinku Kembali Rati memposting berbagai pose yang memperlihatkan bentuk tubuhnya Dan gambarnya Tentu saja menggunakan aplikasi yang membuatnya wajahnya terlihat lebih putih dan mulus dari aslinya Banyak komentar yang memujinya dan ia membalas dengan cepat Kawin cerah yang gak ada habisnya Sekarang tebar pesona Untuk menarik hati laki-laki lagi dalam kehidupannya Entah dosa apa orangtuaku mendapatkan anak sepertinya Ujarku hanya bisa membatin Tak berani sampai didengar ibu Tidak lama panggilan masuk dari suami kepat Rati Supri Puan saya yang kuserahkan ke ibu Assalamualaikum nak Apa kabarnya Ibu berbasa basi Tidak jelas terdengar suara dari seberang Namun dengan melihat ekspresi ibu pastilah keadaannya tidak baik-baik saja Tak sabaran rasanya menunggu panggilan ditutup Rasa ingin tahuku semakin sangat besar Ketika melihat ibu menahan air mata yang ingin keluar Aku bertanya Ada apa lagi bu Ibu mengelah nafas berat Tadi suami kakakmu bilang Kakakmu menuntut cerai Karena tidak bisa dilarang keluar dengan teman-temannya Begitu ditegur sebelumnya kakakmu sudah tidak pulang selama seminggu Entah dia menginap dimana Sebab di rumah ini baru dua malam Terang ibu Ternyata benar dugaanku dan kak Bobby Kalau dia pulang kesini pasti karena mau pisah dengan suaminya Seperti yang sudah-sudah Apakah Rati tidak takut menjadat terus Dan jadi bahan omongan tetangga Tika aja bosan mendengarnya Jawabku ibu tak menyaut Coba Kamu periksa Wisnu Apa sudah bangun atau tidak Lagi-lagi Ibu berusaha mengalihkan pembicaraan Agar aku tak membahas lagi terkait panggilan telpon dari suaminya barusan Wisnu sudah main dan dijaga kakak-kakaknya Aman bu Kata aku setelahnya Kamu kasih tahu kakakmu supaya pulang jangan terlalu larut malam Gak baik Apalagi nanti dia bisa semakin digunjing orang-orang kampung Aku mengangguk Kemudian segera menyampaikan pesan ibu melalui chat Centang satu Padahal baru saja dia online Dan membuat story Aku kaget dengan teriakan ibu Kantuk masih melandaku Kuliah jam di dinding masih pukul 2.10 dini hari Dengan malas aku mengambil ibu Ternyata rati baru saja pulang Dan dalam keadaan mabuk Pakaian dan mulutnya tercium bau alkohol Ibu teriak karena meminta bantuan memapah rati Hingga ke dalam kamarnya Belum sempat sampai di kamar Tiba-tiba rati muntah di lantai Suara ribut membangunkan kedua kakakku Wisnu Dan mereka memandang mamanya Rati di depan pintu kamar mereka Kasih anak-anak itu Harus melihat keadaan mamanya yang tengah mabuk berat seperti ini Kamu ambilkan air minum buat kakakmu Biar mengwarangi mualnya Tita ibu Setelahnya Kami membawa rati masuk ke dalam kamarnya Ibu ingin membersihkan bekas muntah di lantai Aku pun mencegahnya Gak usah bu Biar tik aja Ibu lanjut aja mengadun kuenya Pintaku Ibu mengangguk Aku tahu semalaman ibu pasti tidak tidur menunggu anak sayangannya pulang Dan waktu menunjukkan pukul 0.03 pagi Mau tak mau menguruskan kami berkutat kembali di dapur Kasian ibu Benar-benar lelah fisik dan lelah hatinya Mengurus jualan juga mengurus anak sulungnya yang hobi kawin cerai itu Bu Betul kata kak Bobby Sebaiknya ibu bicarakan ini dengan kak rati Sebab dia sudah sangat keterlaluan Datang ke rumah ini saat pisah dengan suami saja Dan lupa ingatan saat sudah senang Ibu lihat sendiri Anak-anaknya selalu dititipkan ke ibu Tika gak terima Ibu diperlakukan macam baby sister Walaupun itu dengan anak sendiri bu Sebutku Ibu berusaha tersenyum Meski aku tahu begitu banyak beban di dadanya Sejak kedatangan rati Tidak pernah lagi kulihat senyum tulus di wajah ibu Iya iya Ibu pasti kasih tahu rati supaya bisa merubah tabiatnya Kasian juga anak-anaknya Kamu fokus saja sekolah Supaya nanti bisa jadi orang sukses ya anak Dan pastikan mencari judo yang benar-benar tepat Supaya hanya menikah sekali seumur hidup Ibu mengusah pucuk kepala aku Masalahnya tidak pada suami-suami rati Tapi ratinya yang tidak mau intropeksi diri Merasa diri paling benar Dan merasa paling cantik Sehingga seenaknya bolak-balik mengganti suaminya Siapapun tak akan ada yang tahan dengan sifatnya Ditambah lagi rati adalah perempuan paling malas Jorok Plus tidak mau mengurus anaknya dengan baik Minggu pagi ini Kami menyiapkan kurang lebih 12 macam kue Yang sebagian sudah dipesan untuk kegiatan ibu-ibu pengajian Tenaga lumayan terkuras Meski begitu aku tetap bersyukur Karena melalui jualan kue inilah Ibu bisa menyokolahkanku dengan baik Setelah berjualan di pasar selama kurang lebih 2 jam Aku lanjut membersihkan rumah dan memasak membantu ibu di hari libur Pada pukul 8 Aku bersiap mengantarkan kue pesanan Sedangkan ibu mengurus anak rati yang paling kecil Wisnu Kak rati sudah bangun bu Tanya aku setelah pulang mengantar pesanan Tadinya sudah bangun Dan sekarang malahan jalan lagi Ibu sudah berusaha bicara baik-baik Tapi Ibu tak melanjutkan kalimatnya dan menyekai matanya Ibu terluka lagi Dia marah-marah kan bu Memang anak durhaka Aku tak sabar menunggu dia pulang Sepertinya dia harus dikasih pelajaran Biar tak seenaknya dengan orang tua Oh iya bu Ini uang kue dari ibu-ibu pengajian tadi Kataku sambil menyerahkan lembaran uang 50 ribuan ke tangan ibu Sebaiknya digabung saja sama uang kue pesanan dari temannya Marni kemarin Katanya Rirabu minta diantar Tita ibu Aku menurut Melangkah menuju dapur mencari buku catatan penjualan Begitu membukanya Aku kaget Karena tak ada selembar uang pun di dalamnya Bu Ibu Kosong Ini kosong bu gak ada uang disini Aku berlari ke depan mengambil ibu Ibu memperhatikan buku catatan tersebut Membuka lembar demi lembar tetap saja uang 1 juta lebih itu Tidak ada di tempatnya Seingat ibu uangnya memang disini bersamaan dengan catatannya Ini catatannya masih ada Tapi kemana uangnya? Sebagian uangnya mau ibu pakai buat membeli bahan kuenya Kemana ya ini? Ibu terlihat bingung Aku hanya diam saja Kalau uangnya hilang Terus nanti belanja bahan jualan pakai apa bu? Mana gas kita sudah mau habis? Gerutuku Ibu tak menjawab Hanya tetesan air mata yang keluar dan membuat jejak di pipinya yang tirus itu Mungkin ibu suruh bapak pinjam uang dulu sama bosnya Kita tidak mungkin membatalkan pesanan Orang sudah mempercayakan pesanan sama kita Saud ibu Aku mengalah nafas panjang Bukannya menuduh Setauku Tidak pernah ada kejadian kehilangan di rumah Dan ini Baru saja terjadi Sejak ada rati di rumah Hal ini tentu saja mencurigakan Mengingat gaya hidupnya yang dipaksakan dengan tidak melihat keadaan orang tua Meminta uang untuk mentraktir teman-temannya Sementara ia tak peduli Kami pun tak panting mencari uang untuk makan Untuk semua orang di rumah ini Ia tentu saja menjadi pelaku utama orang yang pertama kali ku cirigai Setelah makan siang Aku ingin beristirahat tidur Iseng-iseng melihat story rati Ternyata dia sedang berbelanja ke mal Bersama teman-temannya Melihatnya berbelanja Seketika aku merasa tuduhanku beralasan Pasti dialah Yang mengambil uang ibu dari buku catatan penjualan Aku meraih ponselku dan mulai menghubungi kontak Bobby Kakakku Kak Bobby Uang ibu untuk pesananku hari Rabu hilang Jumlahnya 1 juta lebih ya Hah? Kok bisa? Padahal aku lihat sendiri kemarin ibu menaruhnya di buku catatan penjualan Biasanya uang ibu gak pernah hilang ya? Ya Uangnya 1 juta 200 Jawabnya Aku lanjut mengetik pesan Aku kok kepikiran Kak Rati yang mengambilnya Coba cek story whatsappnya Wah Ini sudah tidak bisa dibiarkan Dia selalu saja merepotkan ibu Dan sekarang profesinya malah menjadi maling Para betul tuh anak Bobby membalas pesan Kak Bobby harus bantu aku ngomong sama ibu Atau ngomong langsung sama Kak Rati Aku mau dia berubah Minimal jika dia malingnya Dia harus dikasih pelajaran Biar selanjutnya gak seenaknya lagi sama ibu dan orang di rumah Pasti nanti aku omongin Iya Kak Janji ya Kasian ibu Baru saja 2 hari Kak Rati disini Ibu sudah beberapa kali menangis Iya Kakak tahu Besoklah Kakak ke rumah sekalian antar uang pesanan kotak untuk senek Bobby mengakhiri chat Aku melanjutkan rencana tidur siangku yang tadi sempat tertunda Assalamualaikum Rati mana bu Tanpa basa-basi Bobby langsung menanyakan Rati Di kamarnya Mungkin masih istirahat Ibu menyaut tanpa menoleh Asyik dengan kegiatannya membuat cetakan kue dari daun pisang Ini hampir jam 12 siang bu Istirahat gimana maksudnya Aku berasa tidur siang atau memang belum bangun dari semalam Cicar Bobby Bobby menggedor-gedor pintu kamar Rati cukup keras Tak lama Rati keluar dengan muka masih mengantuk Kamu itu ngapain aja di rumah Enak betul hidupmu Orang tua capek-capek kerja mencari uang Sementara Kamu ongkang-ongkang kaki di rumah Anakmu tidak diurus Pantas saja kamu dicerikan suamimu Kalau kelakuanmu seperti ini Mata Rati melotot sempurna Ia pasti tak terima di tegur Bobby Kamu ini jadi orang gak jelas Datang marah-marah Aku mau ngapain itu urusanku Lagian ibu sama bapak diam-diam aja Gak pernah protes Kenapa malah kamu yang sewot Oh iya satu catatan Buat kamu ya Aku tuh gak dicerai suami Tapi aku yang mau gak cerai Paham kamu Ucap Rati tak mau kalah Suara tamparan terdengar di pipi kanan kiri Rati Sukses dilakukan oleh Bobby Ia hanya bisa memegang kedua pipinya yang memerah Setelahnya dia merung menangis Ibu tergopo-gopo datang dari dapur Ingin melerai perkelahian anak-anaknya Sudah tiga hari sejak insiden Ia ditampar Kak Bobby tempoh hari Rati tidak mau keluar kamar Ia hanya keluar sesekali Untuk mengambil makan Dan pergi ke kamar mandi Untuk membuang hajat Setelahnya ia akan kembali Mengunci pintu kamarnya Kelakuannya membuat aku meradang Namun ibu seperti biasa Selalu menghalangi Jika aku ingin mengampiri Rati Kak Rati sudah keterlaluan bu Coba lihat saja Sejak kejadian beberapa hari yang lalu Bukannya meminta maaf dan bertobat Tapi malah mengurung diri dalam kamar Seakan-akan ingin protes Atas apa yang kita lakukan padanya Ibu selalu saja sabar Mau sampai kapan bu Sebaiknya tidak perlu menyimpan makanan di meja Biar dia kelaparan Dan akhirnya Benar-benar mau keluar Dari tempat persembunyian itu Ibu menyebut kata-kataku Dengan tertawa pelan Kamu itu aneh-aneh Tika Masakah kamu disamakan seperti penjahat Dibilang ada tempat persembunyiannya Sudahlah Biarkan saja nanti juga Pasti capek sendiri kok Lebih baik kita fokus urusi jualan Ada untungnya Ibu malah cuek Dan kembali melakukan aktivitas kami Seperti biasanya Menyiapkan bahan jualan untuk membuat kue Tak lama Rati terlihat keluar dari kamarnya Rambutnya cakak-cakan Dan handuk ia letakkan di bahunya Ia pasti mau mandi Sekitar 15 menit Ia sudah selesai mandi dan bersiap pergi Terlihat dari pakaian yang ia kenakan Kami tetap berusaha cuek melihatnya Menurutku Semakin ia mendiamkan ibu atau orang di rumah ini Maka dia juga yang akan kesusahan Apalagi saat akan berpergian begini Ia pasti membutuhkan uang Dan terbiasa menadakan tangan kepada ibu Bu Minta uang Suaranya terdengar pelan Namun pasti Nah Apa aku bilang Kalau ia pasti akan meminta uang Dan mau tak mau harus menurunkan egonya Demi mendapatkan uang Bekal jalan dari ibu Aku ingin menjaga ibu Namun mataku melotot sempurna Seakan ingin keluar dari tempatnya Ibu dengan santainya malah menyodorkan uang 50 ribu sebanyak 2 lembar Menerima uang 100 ribu Bukannya berterima kasih Ia malah memanjunkan bibirnya Kemudian lantas pergi begitu saja Aku lagi-lagi kesal melihat ke arah ibu Sampai kapan sih ibu mau terus begini? Harus mengikuti maunya karate terus? Ibu memberinya uang itu sama saja ibu Tidak memberinya pelajaran atas sikapnya beberapa hari yang lalu bu Sungutku Ibu menarik nafas panjang lalu mengembuskannya secara perlahan Biarkan saja Daripada dia mencuri uang lagi Aku pasrah mendengar jawaban ibu Mau berbicara apapun rasanya tidak akan mempan Rati benar-benar memanfaatkan keleman ibu yang selalu sabar menghadapinya Baru saja kami akan melanjutkan pekerjaan mengolah bahan jualan Tiba-tiba suara ketukan di pintu depan terdengar Aku gegas pergi ke depan Kulihat Supri Suami rati datang bersama ibunya Sumiati Eh? Ibu? Mas? Silahkan masuk? Ibu ada di dapur Sebentar kupanggilkan Sapa aku kepada mereka mereka pun menurut Aku melangkah cepat menuju dapur dan langsung beritahu ibu Jika menantu dan besanya datang berkunjung Ibu nampak melipat alisnya Meski begitu ia berdiri perlahan lalu kami berjalan bersama ke ruang tamu Tika Buat kena minum ya Perintah ibu Baru saja aku akan melangkah Sumiati menjegahku Gak usah Kami kesini tidak akan lama Karena buat apa kami lama-lama di rumah menantu yang kayak hantu begitu Sebut Sumiati membuatku hampir saja tergelak Namun ku tahan Maksud Maksudnya apa ya bu? Tanya ibu tak mengerti Dengar ya bu Anak ibu si rati itu jelas-jelas tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri Kami ini sudah kurang apa sama dia? Mau menerima status sebelumnya yang sudah nikah tiga kali sebelum sama Supri Diterima janda berkali-kali bukannya insaf Tapi malah semakin menjadi-jadi Saya sendiri sudah lama tidak tahan dengan kebiasaan jorok dan pemalasnya dia Ditambah tidak mau mengurus anaknya Saya yang terpaksa turun tangan Padahal selama menjadi istri Supri Semua gaji diserahkan ke dia Uangnya tidak main-main bu 15 juta Saya yakin dengan uang segitu Pasti ibu sudah kenyang menikmati uang gaji Supri setiap bulannya Pasti rati memberikan ke ibu Tapi apa balasnya rati memang patut dicerahkan saja Karena tidak becus jadi istri Kata Sumiati Meluncur begitu saja membuat hati ibu semakin sedih Karena kelakuan anak solungnya tersebut Saya minta maaf mewakili anak saya bu Tapi terus terang Uang gaji Supri yang katanya 15 juta setiap bulan diterima rati Sepeser pun tidak pernah kami rasakan Rati hanya mengunjungi kami saat ada masalah begini bu Nanti kalau rati pulang Akan saya nasihati bu Saya minta maaf Entah sampai kapan ibu akan bersabar Menghadapi kelakuan kakakku yang banyak minusnya itu Ini benar-benar keterlaluan Kalau tidak mengaku merasakan uang yang 15 juta itu Terus uangnya kemana bu Sudahlah mengaku saja bu Tahu uangnya juga sudah habis dimakan Atau mungkin dipakai senang-senang Lagian di teras depan itu sebelumnya saya lihat jelek sekali Dan sekarang sudah bagus begitu Pasti uang diri rati kan Benar-benar tuduhannya sumi hati membuat emosi Ibu masih bisa tersenyum Ibu Suami saya seorang tukang Uang memperbaiki teras penuhnya diambil dari tabungan hasil perjualan kami di pasar Selama beberapa bulan Demi Allah Rati tak pernah memberi kami uang selama dia menikah Saud ibu Sumi hati tersenyum sinis Yang namanya sifat anak Selalu tidak jauh dari orang tuanya Terbukti rati seperti anak yang tidak pernah diajari caranya menjadi istri yang baik Pantas saja sampai bolak-balik kawin cerai Ternyata memang kelakunya dari anaknya yang tidak beres Ya mungkin juga dulunya ibu begitu Ibu memilih diam Sama sekali tak menyaut Hanya aku lihat bibir bening mulai menitik dari kedua sudut netranya Kedatangan kami kesini bukan hanya ingin agar rati segera berpisah dari supri anakku Tapi aku juga ingin meminta ganti rugi Atas apa yang dilakukan rati kepada anakku juga aku Ibu mendonggakan kepalanya Ibu menyeka air matanya lalu membuka suara Meminta ganti rugi atas apa bu? Tanya ibu Ganti rugi? Karena sejak rati turun dari rumah Aku kehilangan Semula aku tidak curiga sama sekali Dengan perhiasan yang biasa aku taruh di laci meja samping tempat tidurku Berapa hari ia pergi Aku bahkan tidak ingat akan hal itu Tapi baru saja pagi ini Aku mau pakai perhiasanku berupa kalung dan gelang Tapi semuanya sudah hilang Aku yakin Jika rati yang mencurinya Aku minta ibu menggantinya Atau Jika kalian tidak ada etikat baik mengembalikan atau menggantinya Aku dan Supri dengan senang hati Akan melaporkan hal ini ke polisi Biar tahu rasa tuh anak Makan makanan penjara sekalian Sengit sumi hati Ibu tak lagi menjawab Ia memijit-mijit pelipisnya Wajah ibu terlihat pucat Aku menghampir ibu Namun hanya sebentar saja tubuh ibu ambruk dan tak sadarkan diri Ibu Ibu Aku terus menepuk pelan pipi ibuku Wajahnya yang pucat membuatku kesal dengan berita yang dibawa oleh besarnya ini Namun apa boleh buat Aku sendiri juga tidak bisa kucampur Karena masalah rati adalah menyangkut masalah rumah tangganya Hanya saja tak menyangka Rati begitu nekat mengambil perhiasan milik ibu mertuanya Dan aku sangat yakin Apa yang disampaikan oleh si ummi hati Sebab beberapa hari Ratih bisa dengan begitu tega mengambil uang jualan ibu Padahal jika rati mau membuka mata melihat kehidupan kami Ia pasti tidak akan tega melakukannya Namun yang terjadi Ratih memang terbukti melakukannya Hanya tinggal menunggu ke pulangan rati saja untuk menanyakannya tentang hal ini Ibu sampai pingsan begini pasti shock Mendengar anaknya menjadi kriminal dan mungkin saja Ibu juga bingung kemana akan mencari uang Untuk mengganti perhiasan summi hati Tak lama ibu pun bangun Ia menghindarkan pandangan dan masih melihat summi hati juga supri tak jauh dari posisi kami Mereka masih menunggu keputusan terkait perhiasan summi hati yang hilang Ibu langsung menangis kembali Aku tak akan pernah bisa merelakan Bagaimana sakitnya hati seorang ibu mengetahui anaknya Mengecewakannya berkali-kali dengan tingkah lakunya Tolong kasih kami waktu ya bu Saya dan bapaknya akan mencoba cari jalan keluarnya Untuk mengganti perhiasan ibu Minta tolong supaya ibu juga supri tidak melaporkan rati ke polisi Anaknya banyak Kasian nanti jika anak-anaknya mencari dia Summi hati menanggapi dengan senyum sinisnya Baiklah Saya sama supri akan memberikan ibu waktu Tapi ingat ya bu Harus segera mengembalikannya Ini Surat-surat pembelian perhiasan itu Dan tadi sudah saya tanyakan harga belinya saat ini Surat itu sudah menyesuaikan dengan harga sekarang ini Saya kasih waktu seminggu Kalau tidak bisa ya biarkan saja rati masuk penjara Saya yakin Dengan kebiasaannya tidak pernah mengurus anak-anaknya Anaknya pasti tidak akan pernah mencarinya lagi Ibu yang gak becus begitu Pasti tidak akan disayang sama anaknya Anak-anak itu mengerti sama orang tua Yang sayang dan mana yang tidak Terang summi hati Ibu nampak mengalah nafas panjang Setelahnya kedua tamu ibu pun berakhirnya pamit Apa yang akan dikatakan bapak sama kak bu binanti Kalau mereka tahu kak rati mencuri perhiasan Ini jumlahnya juga tidak sedikit bu Uang hampir 30 juta mau cari kemana Tanya aku sembari melihat nota pembelian perhiasan Yang diserahkan summi hati tadi Ibu kembali memijit pelipisnya Aku memilih diam saja Aku khawatir jika ibu pingsan lagi Kamu ke dapur ya nak Persiapkan buah jualan besok Ibu sakit kepala dan putih istirahat Kamu sedapatnya saja mengerjakan jualan Ibu minta tolong ya nak Ditah ibu dengan suara lemah Aku mengangguk Ibu sebaiknya berisirat di kamar saja bu Jangan disini Nanti ibu masuk angin Karena disini dingin Saranku Kali ini ibu menurut Aku memapak ibu menuju ke kamarnya Setelah mengantar ibu Aku gegas mengambil ponselku Dan segera menghubungi kakak aku Bobby Untuk memberitahukan akan hal ini Ia wajib tahu dan siapa tahu saja Ia punya solusinya Kak Bobby Sibuk kah? Aku mengirimkan pesan melalui aplikasi Bergambar telepon berwarna hijau Kebetulan aku sama Marni dan anak-anak Mau ke rumah ibu Kenapa? Tanyanya Baguslah kalau kakak mau kesini Cepatlah Soalnya ada hal yang mau aku sampaikan Sama kakak soal karate Masalah apalagi yang dia buat kali ini Baiklah Kakak sudah mau otw kesana nih Tunggu ya Balas Bobby Berselang 20 menit Bobby sekeluarga sampai di rumah Bobby nampaknya penasaran Dengan apa yang akan aku sampaikan Ia langsung menghampiriku Ia duduk persis di hadapanku yang tengah sibuk membuat bahan jualan Tadi Bu Sumiati sama Masupri datang kesini Mereka mau menuntut cerai kakakak Selain itu Bu Sumiati katanya kehilangan perhiasan berupa gelang sama kalungnya Dan itu terjadi setelah kakakak pergi dari rumah Mereka minta ganti rugi dalam waktu seminggu Terhitung mulai besok Dan wajib segera menggantikannya Atau mereka akan melaporkan karate ke polisi Bobby melongo kaget Astagfirullah Anak itu betul-betul ya Terus apa kata ibu? Bobby memperbaiki posisi duduknya Ibu bilang akan mencoba berbicara dengan bapak juga sama kak Bobby Untuk sama-sama mencari jalan keluarnya Seminggu kak Mereka kasih waktu Dan itu gak lama waktunya Dan uang yang harus diganti sebesar ini Entah mau dicari kemana uang segitu Aku menyerahkan nota pembelian perhiasan ke tangan Bobby Kali ini ia lebih shock lagi melihat deretan angka yang ada di sana Hampir 30 juta? Itu bukan uang kecil Memangnya mau cari kemana Aku sendiri pasti akan kesulitan Sebab kerjaku juga tidak seberapa hasilnya Tahu sendirilah Hanya lulusan SMP saja Hanya Marni yang selama ini ikhlas membantu mencari nafkah Belum lagi kebutuhan anak-anak sekolah Rasanya bapak sama ibu juga akan sama bingungnya dengan aku Terus kita mau cari kemana Bobby terlihat bingung Aku juga bingung kak Ibu tadi sanggih pusingnya sampai pingsan lho Entahlah apa maunya ke Arati itu Bisa hanya menyusahkan orang saja Mana tadi busum yang tinggung Atau telah lagi bilang kalau selama menikah dengan Supri Tiap bulan ke Arati mendapat uang bulanan 15 juta Dan uangnya tidak ketahuan kemana Anak-anaknya tetap saja tidak diurus Ibu malah dituduh sama busum Yati Sudah ikut menikmati uang 15 juta itu Masalah teras yang diperbagi bapak beberapa bulan yang lalu Dikira uang dari kak Arati Padahal kak Arati tidak pernah memberi Tahunya minta saja Penjelasanku membuat Bobby mengelah nafas kasar Apa yang dilakukan Arati memang sudah di luar batas Tidak pernah mengerti kesulitan orang tuanya Yang kulihat dia ini dimanfaatkan teman-temannya Ia pasti menghabiskan uangnya untuk kumpul-kumpul dengan temannya Heran ya Nggak pernah ingat umur Anak pun hanya tahu dilahirkan saja Giliran menjaga lebih banyak menyusahkan ibu saja Setidaknya ibu harus tegas sama Arati Jika tidak Maka setiap waktu ia akan semakin seenaknya Aku akan bilang sama bapak sama ibu Untuk tidak menebus uang perhiasan busum Yati Biar saja Arati ditangkap ke polisi Supaya dia mendapatkan pelajaran atas apa yang dia lakukan Beber Bobby Aku sendiri tidak setuju Jika Arati dilaporkan ke polisi Apalagi sampai ia di penjara Gimana nasib anak-anaknya Selain itu ibu juga akan semakin malu mendapat gunjingan Sebelumnya saja ibu sudah sangat bersedih Karena acapkali diomongkan tetangga karena Bobby Kawin cerainya Rati Apalagi soal ini Bisa mati berdiri bawa sama ibu nanti Tapi sampai saat ini Kak Arati belum ditanyakan mengenai perhiasan ibu mertuanya Apa betul memang Kak Arati yang mengambilnya Atau memang busum Yati hanya sekedar menuduh saja Sahutku berusaha menenangkan diriku Bahwa apa yang dilakukan Rati mengambil perhiasan tersebut tidaklah benar Kok kamu ragu? Coba ingat-ingat beberapa hari yang lalu Dia dengan terang-terangan mengambil uang jualan ibu Persis untuk membeli bahan Malah diambilnya untuk berserang senang Tidak salah-salah satu juta dua ratus ya Lucunya Dia malah tenang dong padahal sudah jelas-jelas salah Dan aku menamparnya Segitu saja masa kamu lupa sih Aku yakin kali ini pun memang kelakuan dia lagi mencuri perhiasan orang Rasanya aku malu memiliki saudara seperti dia Beber Bobi Aku langsung terdiam Bobi ada benarnya Kami diam melarut dalam pikiran masing-masing Apa yang dilakukan oleh Rati membuat kami berpikir jamaah Ia memang pembuat dan pembawa masalah Kami begitu menghabiskan waktu memikirkan masalah Rati Sedangkan dia sekarang ini entah apa yang ia lakukan Mungkin saja bersenang-senang dengan uang pemberian ibu tadi pagi Biar nanti aku omongkan sama bapak mengenai hal ini Memang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja Rati memang sudah sangat keterlaluan Kasian ibu Aku sama Marni memang niatnya kesini untuk menjenguk ibu Kata Bobi Aku menunjuk dengan mulutku posisi ibu yang berbaring di kamarnya Bobi dan Marni Istrinya Menjenguk ibu disana Sedangkan aku kembali fokus dengan pekerjaanku Kulihatannya sebentar saja Bobi dan juga kakak iparku menemui ibu Setelahnya mereka keluar dari kamar dan menutup pintu dengan pelan Ibu masih tidur beristirahat Sepertinya ibu memang butuh istirahat Minimal untuk melupakan sedikit masalahnya Nah Nah Itu suara motor bapak Sebaiknya kamu diam saja ya Tika Biar urusan ini aku sampaikan langsung ke bapak Aku hanya mengangguk mengiakan Begitu bapak muncul Sebentar saja Bobi berpasa basi Kemudian dengan wajah serius Bobi mulai menyampaikan apa yang terjadi sama ibu Dan menyodorkan nota pembelian perhiasan yang harus diganti oleh bapak juga ibu Jika mereka tidak mau rati dilaporkan ke polisi Berat memang Tapi begitulah kenyataannya Bapak burung kali menarik nafas berat Kasian sekali cinta pertamaku itu Mesti menanggung beban di usianya sudah mulai senja Untuk menghasilkan uang makan sehari-hari saja Rasanya sudah sangat sulit Apalagi melihat diaretan angka pada nota pembelian perhiasan Pasti akan membuatnya shock dan minta ampun Dimana kita akan mencari uang hampir 30 juta ini Bi Kamu juga tahu bapak sendiri kurang menghasilkan Terkadang bapak lebih banyak terbantu karena ibumu Hasil kita mencari selama ini hanya rumah dan motor ritual itu saja Sisanya kita masih merayap mencarinya pelan-pelan Itu pun kita sudah sangat bersyukur Bisa menyekolahkan adikmu Tika Lagi-lagi Bapak mengelah nafas panjang Sudah kuduga jika bapak akan berkata seperti itu Benar kata bapak Kalau kami tidak punya apa-apa yang bisa digunakan Untuk membayar hutang rati Sebagai bentuk tanggung jawab mencuri perhiasan ibu mertuanya sendiri Atau lebih tepatnya akan menjadi mantan ibu mertuanya Dalam waktu dekat ini Dadanya pasti sangat terasa berat Masalah demi masalah seakan terus berdatangan Sejak rati mulai tinggal di rumah Mata bapak mulai menerawang Kami semua terdiam menunggu bapak membuka suara Kita tunggu kakakmu pulang Hanya dari mulutnya saja yang bisa menjelaskan Apa benar dia sudah mengambil perhiasan milik bu Sumiati Jika iya Terpaksa kita akan ikut menanggung resikonya Tapi jika sebaliknya Maka kita akan membuktikan pada bu Sumiati Bila kakakmu tidak mengambilnya Suara bapak terdengar pasrah Aku dan Bobi saling berpandangan Dari kalimat bapak saja yang menyatakan Akan ikut bertanggung jawab menanggung resiko Sudah tentu ya tidak akan membiarkan rati Dilaporkan ke polisi dan masuk penjara Tak lama pintu kamar ibu terbuka Ibu keluar dan melangkah gontai Aku langsung menyambutnya Dan membantunya berjalan menuju ke ruang tengah Dimana kami semua berkumpul Rati sudah pulang pak Bapak menggelengkan kepala Mendengar pertanyaan ibu Ibu kemudian ikut duduk di samping bapak Wajah ibu masih terlihat pocat Bapak mungkin sudah mendengar tentang anak kita Rati Apa yang ia lakukan sampai-sampai Suami dan ibu mortonya datang ke sini Ingin Rati segera bercerai Juga meminta ganti periasan Bu Sumiati yang hilang Ibu pusing memikirkannya pak Bu Sumiati dati marah sekali Dan dia hanya memberikan kita Waktu seminggu saja Liri ibu Iya Bapak sudah mendengarnya dari Bobi Bapak sendiri juga pusing Mencarikan uang 30 juta itu dari mana Tika Tolong kamu hubungi Rati Minta dia segera pulang Karena kita akan membahasnya saat dia ada di sana Semua yang terjadi gara-gara kelakuannya Tita Bapak Aku gegas mengambil ponsel dan menghubunginya Hanya dua kali deringan Rati mengangkat panggilanku Dari suaranya ia terdengar kesal Karena mungkin ia sedang bersenang-senang Sementara Bapak sudah harus memintanya untuk pulang Bilang sama Bapak juga ibu Aku gak akan pulang ke rumah Kecuali sudah lewat tengah malam Tanpa aba-aba Ia langsung memutuskan panggilan sepihak Kata Kak Rati dia tidak akan pulang awal malam ini Kemungkinan setelah tengah malam Suaraku terdengar sangat pelan Wajah Bapak memerampah Adam Ia menyunga rambutnya kasar Kamu sampaikan sekali lagi ke dia Kalau tidak mau pulang sekarang Lebih baik urus masalahnya dengan ibu Sumiati sendiri Kamu jelaskan masalah apa yang sedang melimpahnya sekarang ini Kalau Rati tidak ada niat ingin datang kesini segera Bapak akan melarang siapapun di rumah ini membantunya Biar saja ibu Sumiati melaporkan dia ke polisi Aku kembali menghubungi Rati dengan cepat Bapak yang biasanya pendiam Kini berdisa mengeluarkan angkara murkanya Melihat tatapan matanya saja membuatku bergidik Bapak memang sangat sabar dan tidak banyak bicara Hanya persoalan Rati inilah Aku bisa melihat sikap lain dari bapakku ini Aku menghubungi Rati dan sebelum ia berucap banyak Apalagi sampai menutup panggilan Aku yang membuka suara duluan Kamu pulang sekarang Untuk menyelesaikan masalahmu dengan ibu Sumiati Ibu menurut kamu itu ingin melaporkan kamu ke polisi Karena ia menduga Kamu yang mencuri perhiasannya berupa kalun dan gelang Kalau kamu mengelak dan tidak mau pulang Kamu pasti akan dibiarkan masuk penjara sama bapak juga ibu Dan kami disini Setelahnya aku menutup panggilan tanpa menunggu jawabannya Aku sangat yakin Rati pasti akan langsung takut dan bergerak pulang Oke Kita beralih dulu ke sudut pandang Si Rati Menyembalkan sekali Namaku Rati Usiaku 36 tahun Saat pertama kali menikah dengan pilihan orangtuaku Usiaku masih sangat muda yakni 16 tahun Kehidupan ekonomi yang sulit membuat aku dan adikku Bobby Hanya mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP saja Sementara cantika Adik Bungsuku masih bisa bersekolah sampai SMA Kali ini aku kembali pulang ke rumah orangtuaku Karena aku siap bercerai untuk keempat kalinya Supri Suami keempatku ini terlalu banyak mengekang Dan membuatku tidak bebas untuk bergian dengan teman-temanku Apalagi aku terlalu asik dengan sosial media Yang membuatku hanyut akan pujian-pujian yang datangnya dari pria-pria tampan Yang ada di dunia maya itu Karena sikapnya ini membuatku gerah Dan menuntutnya cerai Dan ia pun setuju karena menurutnya aku istri yang pembangkang Dan tidak bisa mengatur rumah dengan baik Kamu kemana saja selama seminggu ini Tak pernah pulang Anak tidak kamu urus Supri membentahku kala itu Aku capek dengan urusan di rumah Setiap hari seperti pembantu mengurus rumah dan anak-anak Sedangkan kamu enak-enakan di luar rumah Wajar dong aku cari hiburan Kataku tak mau kalah Seperti pembantu katamu Apa rumah ini terlihat bersih? Pering kotor entah sudah berapa lama ada di sana Belum keada kamu cuci Belatung penuh di piring dan tempat cuci piring Jiji aku melihatnya Pakaian sampai berjamur hanya di rendam tempat cucian Lantai sampai berbinyak begini Itu yang kamu bilang capek mengurus rumah Terus begitu aku pulang Anak dalam keadaan kelaparan Sebenarnya apa yang kamu kerjakan di rumah ini ya? Pasti sibuk lagi bersosmet kan? Kumpul sama teman sampai lupa waktu Ingat Kamu itu sudah berumah tangga Bukanlah masih gadis yang masih bebas berkeliaran tanpa beban Aku sudah memberimu uang gaji yang tidak sedikit Tapi tak pernah kulihat kamu membeli makanan yang layak buat anak kita Terus uangnya kemana? Kemana? Volume suaranya mulai meninggi Kami langsung bertengkar dan aku tidak mau kalah Terus melakukan pembelaan Dia marah lalu mengusir dan berjanjakan mengurus proses perceraian kami Aku setuju Dan aku pun nekat membawa Wisnu keluar rumah malam hari Sebelum meninggalkan rumah aku masuk ke kamar ibu mertuaku Sumiati Dan aku mengambil satu set periasanya Dari sana berupa kalung dan gelang Uang hasil penjualan kalung dan gelang ku habiskan untuk bersenang-senang Berbelanja dan membelanjakan teman-temanku Aku benar-benar puas Dua hari yang lalu Akhirnya aku pulang ke rumah orangtuaku Sebenarnya aku enggan pulang ke rumah Tapi aku tidak punya tempat tinggal lagi Uang juga sudah tidak kupegang Aku berharap dengan kembali ke rumah orangtuaku Meski hidup susah Tapi kegiatan senang-senang dengan temanku tidak ada yang menghalangi Aku sangat paham dengan karakter ibu yang selalu mengalah dan membela aku Begitu juga dengan bapak yang pendiam Dan hanya sibuk dengan urusan mencari nafkah saja Tapi kedatanganku kali ini Tidak disambut baik oleh cantika Adik bungsuku Ia kelihatan tidak suka aku kembali ke rumah Baru beberapa jam aku di rumah Kami sudah bertengkar Dan aku kesal hingga menamparnya Setelahnya kami pun tak bertegur sapa Selama aku di rumah Aku melihat usaha jualan kue ibu meningkat Bahkan banyak pesanan yang datang Awalnya aku meminta uang 300 ribu untuk kumpul-kumpul dengan teman Akan tetapi uang segitu tak akan cukup Saat pulang dalam keadaan mabuk Esoknya ibu memarahiku Aku balik marah tak terima Kemudian aku cuek ingin pergi mandi Melintas di dapur tak sengaja aku melihat uang yang diselipkan ibu di buku catatan penjualan Aku lantas mengambilnya Tapi hal ini justru menjadi masalah Bobby yang sudah menikah dan tinggal terpisah dengan kami Ikut-ikutan memarahi aku Pipiku bengkak akibat tamparan kerasnya Membuatku mengurung diri selama beberapa hari di dalam kamar Kini dengan wajah yang sudah kembali normal Aku keluar lagi untuk bersenang-senang dengan teman-temanku Namun baru saja beberapa jam keluar Cantika menelponku dan mengatakan bahwa ibu mertuaku Sumiati Datang bersama Supri yang bakal menjadi mantan suamiku itu Memintaku bertanggung jawab Atas perhiasan yang kucuri Jika tidak mereka akan melaporkanku ke polisi Cantika menutup panggilan dengan sempurna dan aku termenuk Berpikir apa yang harus aku lakukan Agar kedua orang tuaku tidak memarahiku Dan mau membantuku menunaikan tanggung jawab mengganti perhiasan yang Uang hasil penjualannya sudah ludes kupakai untuk kesenangan semata Aku memilih pamit pergi pada teman-temanku Dengan manikai taksi aku meminta diantarkan ke rumah orang tuaku Hanya bersalahan kurang lebih 40 menit aku pun sampai Dengan perasaan hati tak karuan Aku masuk ke dalam rumah dan menemui mereka Yang sudah berkumpul di ruang tengah Ternyata ada Bobby juga disana bersama istrinya Sedangkan anak-anak Kulihat bermain dengan anak-anakku di halaman Semua mata tertuju padaku Aku memasang muka sedih Dan mulai menitikan air mata yang kupaksakan Aku wajib bersandiwara supaya keinginanku untuk dibantu bisa tercapai Aku tahu Ibu pasti tidak akan tega bila melihatku menangis Momen ini akan kumanfaatkan sebaik mungkin Bisa kamu jelaskan Bagaimana bisa kamu mengambil perhiasan milik ibu mertuamu Dan jika memang kamu yang mengambilnya Setidaknya kembalikan barangnya Supaya kamu tidak dituntut olehnya Dan kamu aman dari tuntutan penjara Kata bapak membuka suara Aku menunduk masih berpikir Tiba-tiba muncul sebuah ide Aku memang mengambil perhiasan ibu mertua Tapi itu aku lakukan karena mas Supri terlalu pelit Memberikan aku nafkah Dan kami sepakat buat bercerai Tapi dia sama sekali tidak mau membagi harta gonogini Perhiasan itu aku anggap sebagai pembagian harta gonogini Kalau kami nanti bercerai Sebagai persiapanku membesarkan anak-anakku sebelum aku menikah lagi Jawabku Tapi bapak terlihat tidak senang Apalagi Bobby Adikku itu seakan tahu jika aku berbohong Ia memindahiku Tidak mungkin Supri memberikanmu nafkah yang sedikit Sampai kamu menyebutnya pelit Jelas-jelas nafkah yang ia berikan setiap bulannya 15 juta Ibu Sumiwati sendiri yang bilang Malah ibu sama bapak ini dituduh memakan uang nafkah dari Supri Yang kamu pegang Padahal kamu sendiri Tidak pernah datang ataupun berkirim uang buat orang tuamu Kamu egois Saat senang lupa segalanya termasuk orang tuamu Giliran mau cerai Barulah kamu kesini membawa anakmu untuk dititipkan Karena kamu bakal mau menikah lagi untuk kesekian kalinya Kalau memang perhiasan itu sebagai tebusan harta gunung gini Dan kamu menyimpannya buat anakmu Terus Kamu kemanakan perhiasannya Coba tunjukkan Bukan hanya bapak dan Bobby saja yang muncul di gaya aku Namun juga cantika yang berteriak lantang Aku bingung harus menjawab apa Cantika mensekakmatkanku Betul Apa yang dikatakan oleh cantika Karena ibu sendiri mendengarnya langsung dari mulut ibu Sumiati Ibu harap kamu jujur Hati Kita semua sekarang ini sedang dalam keadaan genting Ibu Sumiati memberikan tengah waktu persis seminggu saja Kalau kamu jujur insya Allah Ibu sama bapak juga adik-adik kamu Akan bantu sebisanya Lihat saja nota ini Ibu menyodorkan nota pembelian perhiasan Perhati nampak santai Tak seperti kami yang kaget melihat nominalnya Mungkin saja ia terbiasa melihat dan memegang uang yang cukup banyak Sehingga dengan nilai puluhan juta ditangkapinya dengan dingin saja Perhiasannya sudah aku jual Buat aku makan selama seminggu mingga dari rumah Mas Supri Makanya begitu aku kesini sudah tak memegang uang sama sekali Kejujuran Hati membuat ibuku terenyak Seminggu kamu menghabiskan perhiasan senilai 30 juta Keterlaluan kamu Sudah kere Baru ke rumah ibu Memang luar biasa ya kamu Sengit bobi Ia nampak geram namun istrinya yang ada di sampingnya berusaha menenangkannya Hei Gak usah aku campur kamu Kamu tahu apa soal uang Yang namanya uang dipakai ya habis dong Lagian nilai perhiasan yang aku jual hanyalah aku kurang lebih 25 jutaan saja Dipakai buat acara senang-senang dengan temanku sudah syukur cukup pun sampai seminggu Kalau temanku uang segitu juga dipakai semalam saja Kami semua melongo mendengar Hati berkata-kata Sebenarnya kamu mengerti tidak Kalau kamu dalam kesulitan sekarang ini karena jika tidak segera diganti uangnya Maka kamu akan berurusan dengan polisi Seenaknya saja kamu ngomong urusan uang segitu kecil Bapak sama ibu setengah mati mencerai uang biar berbulan-bulan Belum tentu bisa dapat uang segitu banyak Sementara kamu tidak bertanggung jawab menghabiskan hak milik orang lain dengan tenang Kemana hatimu Rati? Suara bapak membuat Rati mendilik tak senang Entah mengapa aku melihat kejadian ini tidak akan membuat kakakku ini sadar Bahkan kelakuannya semakin menjadi jadi Tinggal menunggu keputusan bapak sama ibu mencari solusinya Aku pribadi bersama Bupi memilih agar Rati dipenjara saja Biar dia ada efek jerah Tapi kurasa itu tidak mungkin terjadi Sebab kedua orangtuaku pasti akan mengusahakan sebisa mungkin Untuk mengganti perhiasan Entah dengan cara apa Aku sendiri sudah teramat kesal melihat kelakuan kakak sulungku ini Aku ini pak Sejak kecil tak pernah dibahagiakan bapak sama ibu Dan bapak sama ibu memaksaku Menikahkan aku Sementara waktu itu aku masih mau sekolah Dan masa mudaku sama sekali tak puas Jadi apa salahnya kalau sekarang aku meluapkan apa yang belum pernah aku rasakan dulu Bapak hanya bisa menggelengkan kepalanya Sesekali ia menarik nafas berat Tapi bukan begitu caranya Rati Kamu sudah jelas menikah berkali-kali sesuai keinginanmu Kamu juga tidak pernah cocok dengan banyaknya suamimu Apa itu salah bapak sama ibu Yang sudah mengorbankan masa mudamu Kamu sekarang sudah berumur Dan wajib memiliki tanggung jawab Tidak hanya pada dirimu sendiri Tapi juga pada anak-anak kamu Terlebih lagi pada orang lain Timpal ibu Kulihat Rati menunduk Bukannya merasa bersalah Namun memainkan jari jemarinya dengan santai dan cuek Seakan apa yang dikatakan oleh kedua orangtuaku Hanya masuk telinga kanan Dan keluar lewat Telinga kiri Seandainya saja ia adalah adikku Mungkin sudah kujita kepalanya Gemes aku Aku selalu bertanggung jawab bu Memang jodohku aja gak ada yang beres Selalu banyak maunya Selalu mengekang dan seenaknya Wajar kalau aku minta cerai Karena tidak tahan Waktu awal kenal aja Bukan main menjanjikan yang manis-manis Giliran sudah menikah dan punya anak Malah mau seenaknya saja Sudahlah bu Sekarang ini aku dipanggil Buat mencari solusi Supaya aku gak dilaporkan ke polisi Ya sudah Cari saja jalan keluarnya Supaya aku tidak masuk bui Dan anak-anak aku terlantar Senyumku sinis mendengar pernyataannya Benar-benar menjengkelkan Kami berpikir mati-matian Mencari jalan keluar Bagi masalah yang ia timbulkan Bukannya ikut pusing memikirkannya Malah ia seenaknya Melempar tanggung jawabnya Kepada kami keluarganya Keluarga yang tak pernah ia pedulikan Masuk penjara atau tidak Memang anakmu tidak pernah kamu urus Urusan anak-anakmu Seanakinya saja diserahkan ke bapak sama ibu Nanti kalau kamu nikah Dan punya anak lagi Pasti-pasti cerai lagi Kesini lagi Bawa anak Seakan-akan disini tempat penambungan anak Sekarang saja sudah terbukti Kalau kamu tidak pernah mau tahu dengan kami Sebagai keluarga mu ini Sejak menikah Dan punya uang Apa pernah kamu tanyakan bapak sama ibu Bagaimana kehidupan ekonominya Setidaknya membelikan pakaian mereka Di hari raya saja Kamu enggan Mengapa sekarang ada masalah begini Malah kamu lembahkan begitu saja kepada kami Terus di mana letak tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri Kalau mau senang-senang sendiri Ya juga harus mau susah-susah sendiri Minta bantu saja sama temanmu Yang sering kamu ajak senang-senang itu Bukan sama kami keluarga mu ini saja Aku sudah tidak bisa lagi menahan emosi Semuanya aku tuangkan begitu saja Rati melotot tak senang Aku tak peduli Karena memang begitulah kenyataannya Kamu kalau berbicara sebaiknya dijaga mulutnya Aku ini kakakmu Di mana rasa hormatmu Bentaknya Aku mencebikan bibirku semakin membuatnya emosi Kakak yang bagaimana dulu yang harus dihormati Kakak seperti kamu sangat sulit mau dihormati Kamu sebagai kakak tidak pernah memberi contoh yang baik Buat apa aku capek-capek kamu menghormati Orang sifatnya kayak kamu Balasku Sudah-sudah Ribut tidak akan pernah menyelesaikan masalah Sekarang bagaimana kita akan mencari jalan keluar Sementara bapak sama ibu sudah tidak punya apa-apa lagi Untuk membayar tebusan perhiasan yang kamu ambil dari busu miati Yang senilai hampir 30 juta rati Bubi dan cantika Tolong kasih solusi Jangan bertengkar lagi Kita hanya fokus membicarakan itu saja Sebut bapak Kami kompak terdiam Selama menikah Pasti kak rati punya tabungan Mungkin itu bisa digunakan untuk menembusnya Sahutku Kalau aku masih punya banyak tabungan Ngapain juga aku tetap di sini Seharusnya aku sudah punya rumah sendiri Dan tidak perlu lagi menumpang di rumah jelek begini Hah Ingin rasanya aku bereaksi Namun masih ingat yang diingatkan bapak barusan Aku memilih dia meski dada naik turun menan emosi Aku sama Marni Sudah sepakat tidak bisa juga membantu Karena masih banyak kebutuhan anak-anak kami Pak Maaf ya Saud Bobi Kalian itu bergaya saja mau membantu Geliran diminta uang malah tidak ada Hah Yang mau gak mau Bapak bisa menggunakan sertifikat rumah ini untuk membayarnya Minimal biar rumahnya sudah gak sebagus rumah mertuaku dulu Setidaknya bisa digadai Dan dapat uang lumayan banyak dari sini Ida Rati memang bagus Namun hanya untuk kepentingannya belakang Aku tak akan pernah setuju menggadaikan rumah Pasti kita juga akan yang kerepotan membayar uang bulan lainnya Sudah untung punya rumah sendiri Daripada nanti gak bisa bayar cicilan gadai Malah tinggal menyewa atau mengontrak Kalau tidak ada pilihan lain lagi Ya berarti Kak Rati harus siap menerima konsekuensinya Di penjara Tukasku Enak aja Kamu itu kalau gak suka sama aku Jangan begitu caramu Sejak awal aku datang beberapa hari yang lalu Terlihat sekali kamu gak suka dengan kehadiranku di rumah ini Ngaku aja kamu Sekarang ini aku dalam masalah begini Bukannya membantu malah maunya aku di penjara saja Ingat Aku ini kakakmu Tika Sengitnya kepada aku Aku melihatnya dengan pandangan sinis Sudahlah Kalian ini selalu bertengkar Kapan mau aku urunya bersaudara Ibu menengahi Kami sontak terdiam Begini saja Bapak sudah memutuskan akan meminjam uang dulu sama bos Mungkin belum bisa menutupi semua hutang hampir 30 juta itu Tapi setidaknya bisa membantu mengurangi rasa marah Bu Sumiati Yang meminta uangnya cepat dikembalikan Sautan Bapak membuat aku dan Bobby kembali bereaksi Terus bagaimana nanti Bapak mau membayarnya Jangan pula meminjam uang sama bos Kalau Bapak terus berutang Mau sampai kapan Bapak bekerja terus Bobby menyelah Sudahlah Gak apa-apa Kebetulan Bapak sendiri juga tidak pernah berutang sama Pak Daddy Jadi kalau hanya pinjam sekali ini Pasti dia mau Moga saja Harap Bapak Kami pun terdiam Seharusnya Bapak merelakan saja rumah ini digadai Biar hutangnya luna semua Kalau hanya dibayar cicil Aku yakin Bu Sumiati gak akan mau Sebut rati membuat kami melongo Kamu seenaknya saja berbicara gak ada beban Hebat sekali Seharusnya kamu yang membayarnya bukan datang-datang menyusahkan saja Lagi-lagi aku tak bisa menahan untuk tidak bersuara Ya enaklah Namanya juga aku anak di rumah ini Jadi aku punya hak yang sama dengan kalian Mendapatkan bantuan dari Bapak dan Ibu Memangnya aku salah Bapak menggelengkan kepalanya Kamu tidak salah jika menuntut tanggung jawab Bapak sama Ibu Hanya saja yang kamu lakukan sebelumnya sudah salah Dan membuat orang serumah resah Mau sampai kapan kamu begini rati Datang dan selalu menyusahkan saja Timbal Bapak Kalau Bapak merasa aku ini menyusahkan ya sudah Kalau begitu aku pergi saja di rumah ini Ancamnya Aku tahu ya hanya mengertak saja Ya sudah Pergi saja Dan jangan lupa bahwa anak-anakmu ikut serta Biar tidak ikut menyusahkan orang di sini Saudku dengan santai Membuatnya mendelik Aku membalasnya dengan senyum sinis Sudahlah rati Rati akan tetap tinggal di sini Bapak hanya pesan sama kamu Supaya kamu mau membantu pekerjaan Ibu dan adikmu berjualan Kamu juga tidak ada kerjaan selain keluar rumah sampai tengah malam Dan dalam keadaan mabuk saja Setidaknya kamu membantu ibumu menghasilkan uang Bapak akan tetap mengusahakan membayar hutangmu sama Ibu Sumiati Rati terlihat dengan menjawab Namun setelahnya ia mengangguk Tapi Bapak masih janji mengurus sampai selesai hutangku Sama perempuan tua itu Aku tidak mau sampai di penjara ya nanti Iya Bapak akan usahakan Asalkan kamu membantu ibumu membuat kue dan berjualan di pasar Pinta Bapak Gak bisa Pak Kalau hanya bantu buat kue di rumah Tidak masalah Karena semua itu juga biasa kulakukan saat aku masih gadis dulu Ikut membantu ibu Jika berjualan di pasar Mau taruh dimana mukaku Pasti malu sekali Dan aku tidak akan mungkin bisa mengangkat mukaku di hadapan teman-temanku Yah Rati Memang lebih mementingkan menjaga imajenya Ketimbang benar-benar tulus menolong keluarganya sendiri Iya Membantu ibu di dapur sudah sangat cukup Biarlah untuk urusan jualan di pasar ibu sama cantika saja yang melakukannya Setidaknya dengan membantu ibu berjualan kue Kamu akan dapat gaji dan bisa membantu anak-anak kamu sekolah nanti Tabung aja yang penting buat masa depan anak-anak kamu nantinya Terang ibu Senyum Rati mengembang Menyetujui perkataan ibu Aku mencepikan bibirku Lagi-lagi ibu sama bapak senang betul membela Rati Sudah tahu anaknya geluncuk begitu Malah dikasih hati terus menerus Gemes aku jadinya Namun apa daya aku Jika bapak sama ibu sudah bergendak Semuanya akan terrealisasi begitu saja Dan kami anak-anaknya hanya bisa menerima dengan lapang dada Pembicaraan kami mengenai hutang piutang Rati kepada Bu Sumiati pun selesai Bapak akan mengurus hutang Rati Dengan cara meminjam uang pada bos bangunannya Semoga saja kali ini masalah Rati selesai Dan kami bisa bernafas lega Rati beranjak dari tempat duduknya menuju ke kamar Hanya sebentar dan setelah berganti pakaian Ia kembali ingin keluar rumah Loh Kamu mau kemana Bukannya ini sudah sore Coba kamu jangan jalan Perhatikan saja anak-anakmu Mereka semua membutuhkan kasih sayangmu Lirik ibu sesekali mengalah nafasnya Justru masih sore masih ada waktuku buat jalan Untuk urusan anak tanpa ku perhatikan saja Mereka sudah mendapatkan kasih sayang Yang lebih dari bapak ibu dan cantika juga Terus aku buat apa lagi Lagian hari ini terakhir aku jalan Sebelum besok-besok mulai membantu ibu Membuat kue nanti Bapak tidak banyak berbicara Melihat anak sulungnya tetap nekat Berpergian keluar rumah Tak lama kami pun bubar Bobi dan keluarganya juga pulang Tinggal aku sama bapak dan ibu Juga anak-anak rati Aku dan ibu menyiapkan makan malam Seraya mempersiapkan bahan jualan Kamu sama rati Tolong jangan bertengar terus ya nak Kamu tahu perangai kakakmu seperti itu Jangan dilawan Biar saja dia Dia itu keras kalau kamu melawan Dia akan semakin keras juga Ikut melawan kamu Ibu hanya ingin Kalian bersaudara hidup akur-akur saja Ucapan ibu membuatku kaget Tentu saja aku terperanjat Bagaimana tidak Apa yang dikatakan ibu Sama saja memintaku untuk lebih banyak Mengalah pada apapun kelakuan rati Inilah yang membuatku kesal Sebab bapak sama ibu Seperti mengambakannya Kok ibu malah ngomong begitu sih Itu artinya aku yang adek Malah harus mengalah sama dia Apa juga keistimewaannya rati ibu Sampai-sampai ibu sama bapak Lebih banyak pembelanya Ketimbang aku atau kak Bobby Protesku Ibu hanya tidak mau kedatangan kakakmu Malah menambah masalah di rumah ini Kalian hidup akur itu Sudah sangat membuat ibu senang Jawaban ibu membuatku bertambah Dua kali lipat kesalnya Bukannya dia sudah membuat masalah Dengan mencuri perhiasan mertuanya Dan kita pusing harus menggantinya Sementara apa yang dilakukan kak rati ibu Cuek kan bu Masa bapak sama ibu tidak bisa melihat itu Apa tidak cukup Ibu sama bapak melihat kak rati Hanya sebagai beban saja Belum lagi soal anak-anaknya Rumah ini layaknya panti asuhan Selain itu Ibu terlalu membelanya Ibu lebih memilih menunggur tika ketimbang kak rati Sebenarnya yang kakak itu Yang mana Dan yang adek itu yang mana Aku kembali melontarkan protesku Ibu langsung terdiam Saat melihat bapak dan anak-anak rati Masuk ke dapur Dan duduk lesen bersiap untuk makan Aku pun ikut diam Dan memutuskan makan sedikit saja Menghabiskan nasi dan laukku dengan cepat Setelahnya masuk ke dalam kamarku Dan menutupnya dengan cepat Aku tak peduli Dengan pandangan bapak yang melihat perubahan Wajahku malam ini Suara dering gawai rati Begitu nyaring Membuatku harus datang ke kamarnya Untuk meriksanya Aku yakin jika kakakku itu Tak sengaja meninggalkan handphonenya Baru saja aku membuka pintu kamarnya Mataku langsung melotot akan keluar Dari tempatnya Astagfirullah Keadaan kamarnya sudah seperti kapal pecah Kain dan bungkus-bungkus nasi Berhempuran takaruan Perlahan aku masuk Dan sesegera mungkin mengambil gawainya Yang ada di samping tempat tidurnya Lalu aku keluar Dan menutup pintu kamarnya dengan cepat Aku betul-betul tidak tahan Melihat penampakan kamar rati Kamar tak ubahnya tempat penambungan Atau pengemis yang tinggal Di bawah kolong jembatan Luar biasa Tidak seperti rumah layaknya Kalau saja ibu tahu Keadaan kamarnya seperti itu Entah apa yang akan ia katakan Mengenai anak sayangnya itu Jorok sekali Pantas saja Tidak ada lelaki yang tahan kepadanya Tak heran pula kami cerai Seperti sudah menjadi hobi rati Aku melihat layar di gawainya Panggilan tak terjawab dari ibu Sumiati Aku yakin Panggilan ini pasti ada hubungannya Dengan tagian hutang Yang harus segera dibayarkan oleh rati Lebih tepatnya oleh kami sekeluarga Karena kelokan rati Kami semua menjadi kelimpungan Kebingungan bagaimana caranya Supaya ibu Sumiati Tidak jadi melaporkannya ke polisi Namun ia malah santai Saat ini dia bisa dengan santai Melenggang pergi kemanapun ia suka Hah benar-benar luar biasa kakakku itu Aku tunggu deringan kembali dari ibu Sumiati Namun ia hanya memanggil sekali Pesan menyusul pun tidak ada Mungkin jika ibu Sumiati perlu Pasti dia akan menghubungi kembali Aku berjalan ke dapur menghampir ibu Ibu tengah asik mengupas bawang Yang akan dibuat untuk bumbu dasar Yang biasa kami buat Dan disimpan di kulkas Sehingga memudahkan kami untuk memasak Tanpa harus repot lagi Mengupas bawang bolak-balik Bu Bu Sumiati tadi telpon Tapi Tika gak sempat jawab Teleponnya keburu mati Oh iya bu Coba sih Sekali-kali lihat kamar kak Rati Dan kasih tahu supaya jangan malas dan jorok Kamar sudah kayak penambungan sampah Pusing Tika melihatnya Ibu hanya menolak sekilas Setelahnya ia kembali sibuk dengan aktivitasnya Kenapa sih bu Kalau soal kak Rati selalu saja ibu diamkan Dan ibu anggap apa yang dia lakukan selalu saja benar Dan ibu betul-betul menjaga perasaan dia Sementara kak Rati tidak peduli sama sekali dengan ibu Protesku Ibu mengelah nafas panjang Ibu sudah lelah menasehatinya Setiap dikasih tahu pasti melawan Ibu hanya berharap Dan selalu berdoa Suatu saat kakakmu akan bertobat Dan menjadi pribadi yang lebih baik Ibu tidak akan mencak-mencak memarahinya Lebih baik ibu mengangkat kedua tangan Berharap ada keajaiban yang dikasih sama kusti Allah Terang ibu Aku pun diam membisu Sebagai seorang kakak Seharusnya justru Rati menjadi panutan bagiku dan Bobby Namun yang terjadi sebaliknya Rati selalu menjadi sumber masalah di keluarga kami Entah dengan masalah berkaitan dengan perhiasan yang dicuri Apakah bapak bisa menyelesaikannya Atau bapak terpaksa merelakan anak sulungnya masuk penjara Terus bagaimana dengan uang bu Sumiati Ini orangnya telpon Pasti mau menanyakan hal itu Tidak mungkin dia mau lagi berbahasa bahasa sama kita Yang nyatanya perbuatan ke Rati membuat mereka kecewa Ibu menggigit bibir bawahnya Tanda cemas mendengar perkataanku Doakan saja bapak pulang bawa uang dari bosnya ya Sudahlah Kamu bantu ibu cepat Soalnya setelah ini Kita akan kembali mengerjakan pesanan bu Ida Sebut ibu Membuatku segera bergabung dengannya mengolah pesanan Tak lama terdengar suara salam dari luar Suara bapak terdengar lesu Ibu dan aku saling memandang Setelahnya bapak muncul dan pandangan lurus Pandangan bapak lurus ke depan namun tampak kosong Gimana pak Dapat Bapak menggelengkan kepalanya Ya sudah aku duka Jika bapak tidak dapat hutangan dari bosnya Apalagi jika bapak mencoba meminjam uang dengan jumlah yang terbilang besar Mengingat setiap minggu bosnya hanya meminjamkan uang kepada buruhnya senilai ratusan ribu saja Maksimal di bawah satu juta Cantikah Kamu bersihkan kamar kakakku Ibu sama bapak mau bicara Ditanya dan aku menurut Aku sendiri juga tidak tahu mereka berdua akan membahas apa Lebih baik aku fokus membersihkan kamar kakakku yang sudah seperti tempat pembuangan sampah Ku ambil karung kecil sebanyak dua lembar untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di kamarnya Aku merekam apa yang ku kerjakan di kamar hati Dan nanti akan ku kirimkan ke Bobby Biar dia tahu Kembali aku membuka pintu kamarnya Sisa bungkus nasi padang yang berserakan dan berkumpalan di lantai kupungut Baru aku tahu Jika rati terbiasa membeli makanan di luar Pantas saja saat kami makan Ia selalu bilang sudah makan di luar Dan beragam alasannya agar tidak ikut menyantap makanan kami yang seadanya Perhati memang tidak mungkin makan tempe dan tahu setiap hari Jangankah sejak menikah ia terbiasa makan enak Sejak gadis dulu aku sering kesal padanya Karena ia selalu mendapatkan lauk yang lebih baik dari aku dan Bobby Kadang kami protes pun namun tetap saja Kami hanya mendapatkan sisa makanannya Hah hatiku gerimis bila mengingat hal itu Tapi sudahlah Aku dan Bobby lama-lama akhirnya terbiasa dan sudah lelah protes Kami pun menerima keadaan Kebiasaan memanjakan rati membuat rati ngeluncak sampai sekarang Dan datang selalu saja membawa masalah di rumah ini Selesai memungut sisa bungkus nasi padang juga sambel botol yang sudah habis Dan dibiarkan berserakan di lantai Mataku menangkap kain pembalut yang disisipkan di antara bolok-bolok dinding Aku tak langsung memegangnya Kugunakan tas plastik kecil yang kusarungkan di tangan Kemudian perlahan membuka gumpalan kain pembalut Yang ternyata masih tersisa darah di sana Bahkan sebagian sudah ada yang mengering Hah aku tak lagi bisa menahan muhalku Seketika sarung yang seharusnya kupakai buat sampah Malah menampung mutahanku di sana Sebentar saja aku muntah Ibu menyusul masuk ke dalam kamar rati Matanya mengedar ke seluruh ruangan seraya menggelengkan kepalanya Ibu Ibu lak sendiri kan Gimana kelakuan anak kesayanganmu itu Coba lihat ini Aku menunjuk kain pembalut yang disisipkan rati tadi Ibu pun ikut-ikutan muhal Meski tak sampai mengeluarkan nasi dalam perutnya Ibu sudah lihat kan sekarang Betapa joroknya anakmu itu Coba lihat ini dalam karung Di kamar ini sebelum ibu datang hanya berserahkan sampah Bekas nasi padang bu Nasi padang bu Yang kita sendiri setahun atau malah lebih baru bisa makan di luar Sedangkan dia dengan melihatnya sampahnya begini Hah itu artinya hampir setiap hari dia makan enak bu Sementara kita keluarganya hanya untuk disusahkannya saja Ibu kasih tau kak rati Atau aku yang akan menegurnya Atau malah kak Bobby Ini benar-benar keterlaluan Aku terus mengomel menghilangkan kekesalanku yang sudah mengubun Lagi-lagi Ibu memilih diam Entah apa yang terus-terusan dibelanya pada anaknya yang hobi kawin cerai itu Kukirimkan video kamar rati yang tidak karuan itu Aku juga memberi teks sebelum dan sesudah aku bersihkan kamarnya Dari dulu ia selalu dibela dan disayang sama bapak Ibu makanya ngelunjak begitu Memalas, jorok Sudah melekat sama diri rati Aku sih gak heran Hanya saja mau sampai kapan dia begitu Dia selalu datang membawa masalah Dan kita-kita yang dipaksa mengatasi masalahnya Sementara orangnya cuek-bebek begitu Aku pun sependapat dengan perkataan Bobby saat dia menelponku Terus apa yang kita lakukan kak? Supaya ada efek jerah sama dia Terserah Mau ekstrim sekalipun Soalnya ibu sama bapak gak bisa diharap untuk memarahi kelakuan rati begitu Kita-kita adeknya inilah yang capek menghadapinya Aku tak mendengar beberapa saat Bobby berkata Mungkin dia menyimak dan berpikir Begini saja Video kamarnya itu kita post saja di media sosial kamu Terus kasih caption Kalau itu kamarnya dia Kamu teks kalian Biar dia malu jadi dengan begitu Ia akan bereaksi dan mungkin untuk depannya Ia jerak Karena malu kelakuannya di rumah diketahui teman-temannya Saran Bobby Aku merasa agak berat dengan sarannya Bukannya menyelesaikan masalah Tapi malah menimbulkan masalah Orang-orang pasti akan bilang jika kami membuka aib keluarga Hal ini segera aku sampaikan pada Bobby Iya juga sih Oke lah sudah Kalau gitu biar aku yang tegur dia di depan bapak sama ibu Kita tidak bermaksud melangkai orang tua Kita hanya ingin yang terbaik buat keluarga kita Terutama buat rati juga Saud Bobby Dan aku sedikit lega dengan perkataannya yang terakhir ini Begitu rati pulang Ia bersiap masuk ke dalam kamar Sempat kulihat ia mengerutkan alisnya Hanya sebentar setelahnya Ia malah bersenang-senang Menikmati kamarnya yang telah rapi Bahkan dari mulutnya terdengar siulan kecil Hah benar-benar brengsek sekali kakakku ini Enak ya Nyanyar rumah sudah pulang Semula kamar setan sekarang sudah rapi Menikmati ya Kamar kamu sudah bersih ya Sengitku Menghampirinya di kamarnya Apaan sih kamu Memang sudah sewajarnya ya Kamu sebagai adik yang mengerti kesibukan kakaknya Makanya bantu dengan membersihkan kamarku dengan rapi Ngomong-ngomong aku suka caramu membersihkan kamar Dan ada beberapa barang yang kamu pindah Seakan kamu seorang desain interior Hah Aku diam saja mendengarkan Aku mencepikan bibir sewat Oh Jadi yang aku lakukan wajar Terus yang kamu kerjakan tidak wajar begitu Ya betul saja Karena kamu adalah manusia pemanas dan corok Kamar dan tempat tidur sendiri saja tidak diurus Apalagi mau mengurus anaknya Yang empat orang Rasanya Kamu tidak akan pernah baik dan cocok jadi ibu Kamu tidak merasa heran kenapa nasibmu selalu jadi jendat terus Hah Itu karena kamu yang minus Sementara laki-laki yang menjadi suamimu itu yang kamu korbankan Sudah terlalu banyak bacot kamu Aku mau istirahat Tutupkan saja pintunya Supaya aku cepat istirahat Sebutnya Aku tak banyak bicara lagi sama orang egois Keras kepala Memalas Jorok Aku melenggang begitu saja Tak peduli dengan teriakannya karena pintu kubiarkan terbuka Bukannya aku yang kesal Malah dia yang terlihat kesal Tunggu saja Bu Sumiati datang lagi ke rumah kami Sesuai kesepakatan ia datang untuk menanggi hutang perhiasan Bapak dan ibu ternyata sudah menyiapkan dananya Aku sendiri tidak tahu uang dari mana mereka peroleh Ini uangnya bu Tolong dihitung lagi Bu Sumiati menerima sodoran tumbukan uang yang diserahkan ibu kepada hanya Ia tak menghitungnya Hanya sekilas ia melihat ikatan uang dan ia langsung memasukkannya ke dalam tas besarnya Ingat ya Setelah ini kita tidak ada lagi urusan Untuk perhiasan sudah dianggap lunas Sedangkan untuk urusan anak kalian Aku dan Supri sudah menyerahkannya ke rumah ini Supri sudah mengurus pemberkasan ke pengadilan agama Dan Rati juga sudah kami suruh tanda tangan Jadi semuanya impas Tidak ada hubungan lagi kita Meski belum sepenuhnya ketok palu Selesai berucap Bu Sumiati melenggang pergi Ibu diam Namun aku tahu ia menahan agar air matanya tidak menganak sungai Kasian sekali ibu Masalah yang datang padanya tak pernah berhenti Terutama setelah kedatangan Rati Ibu pasti sangat sedih mengetahui Rati berpisah lagi dengan suami yang keempatnya kali ini Tiga kali sebelumnya saja ibu sudah menjadi bahan gunjingan tetangga Apalagi ditambah hal ini semakin membuat ibu nelangsa Apa yang oleh Rati Benar-benar membuat kami harus menanggung malu Benar kata tetangga Bahwa Rati akan terus melakukan hobinya kawin cerai sampai tujuh kali Atau usianya sudah menuju senja Aku justru kasihan sama anak-anak Rati Yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya Ibunya begitu sibuk dengan burusan Mereka juga seperti anak terlantar Beruntung ada ibu yang selalu saja sudah begitu baik sama anak-anak Bukannya Rati berterima kasih Justru ia sendiri Memperlakuan ibu kayak babunya Kesalnya ibu Selalu saja membelanya dan terus-menerus membelanya Seakan ibu punya dosa besar terhadap Rati Aku berharap masalah yang kini ikut ditanggung bapak Aku mendekati ibu Mengapus seher matanya kemudian memeluknya dengan erat Hanya itu yang bisa kulakukan untuk menenangkan hatinya Yang mungkin sudah hancur berkeping-keping Begitu melihatnya sudah tenang Aku perlahan mengurai pelukan dan membuka mulut Bu Uang yang diserahkan ku sumiati tadi uang dari mana Bukannya bapak gak bisa meminjam uang sama bosnya Kita juga sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual Sebutku sambil memindai wajah ibuku Bapak sama ibu sepakat menggadekan rumah ini Kami mencari orang yang mau menerima gadean rumah kami Tapi hanya bisa rentenir yang diandalkan untuk mengeluarkan uang banyak dengan instan Mataku membelalak Berapa semuanya bu Aku bertanya penasaran 50 juta Sisa uangnya disimpan untuk bayar setoran tiap bulan Benar-benar membeku rasanya otaku mendengar penjelasan ibu Bapak sama ibu benar-benar akan mengusahakan sampai titik darah penghabisan Luar biasa cinta orang tua terhadap anaknya memang sangat tulus Mereka sudah terlalu banyak mengorbankan segalanya untuk anak terutama kebutuhan rati Hanya saja anaknya yang tidak tahu diri sudah ditolong dari jeratan hukum Aku benar-benar tidak habis pikir Kenapa harus rentenir bu Ibu tahu sendiri rentenir itu pasti menerapkan bunga itu tinggi Dan kalau sampai kita tidak bisa bayar Bisa jadi rumah ini akan mereka sita Dan kita akan tinggal di mana bu Apa bapak sama ibu sudah pikirkan semua itu Tubuhku luruh begitu saja Saat melihat ibu menggelengkan kepalanya dengan lemah Ibu harusnya konsultasi dulu sama Tika atau Bobby Biar kami juga mencari jalan keluarnya Kataku Maafkan ibu ya nak Aku mengangguk pelan Jadi berapa tiap bulan kita harus menyetor ke rentenir bu Aku memperhatikan wajah ibu yang terlihat sedih Bukan per bulan nak Tapi setiap 10 hari orangnya akan menagi pembayaran 1 juta Atau 3 juta per bulan Sebut ibu yang membuatku menanapas Tidak mungkin dalam 10 hari kami bisa membayar uang bunga tebusan pada rentenir sebanyak itu Mengingat dalam seminggu saja kami hanya bisa menyisikan 300 sampai 400 ribu saja Terus bagaimana dengan pembayarannya bu Kalau tahu Kak Bobby pasti marah lagi Ibu sama bapak kenapa sih tidak komunikasi dulu mengenai hal ini Setidaknya tidak perlu berurusan dengan rentenir Ibu menunduk Tika minta mulai hari ini ibu lebih tegas sama Kak Rati Ia yang harusnya bertanggung jawab dengan hutang ke ibu mertuanya itu Ini datang-datang pasti saja membawa masalah Memang bikin pusing saja Kak Rati semakin dibela semakin ngeluncak Aku benar-benar emosi Kutumpahkan semua kekesalanku dengan menggerutu di depan ibu Setelahnya kami beraktifitas di dapur hanya dengan diam-diam saja tanpa bicara Kami larut dalam pikiran masing-masing Sekitar pukul 1 Rati baru saja datang Dan ibu belum lagi tidur karena baru saja menyelesaikan pembuatan tempat untuk kue yang dibungkus daun pisang Sementara aku Baru saja hendak memenjamkan mata Terbangun karena mendengar suara ribu-ribu di luar Begitu aku keluar Kulihat ibu sedang memarahi Rati Rati Rasain Kamu ya Jadi orang betul-betul tidak ada tanggung jawabnya sama sekali Sekarang kamu sudah lega karena hutangmu Bapak sama ibu yang bayar Sementara untuk pembayarannya Kami yang harus pusing memikirkan Sementara kamu masih dengan kelakuanmu bersenang-senang Apakah kamu tidak malu keluar dari siang sampai tengah malam begini Apa kata orang Sengit ibu Baru kali ini kulihat ibu marah besar Syukurlah Aku senang karena ibu mengikuti apa yang aku katakan Bahwa ibu harus mulai tegas menghadapi Rati Semakin dibela maka ia semakin besar kepala Ya pasti lega Karena aku sudah tidak ada sanggut paut lagi dengan keluarga Supri Ibu kalau sudah tengah malam Ya gak usah tungguin pintu Lagian aku keluar malam juga ada perlunya Ngapain juga mesti dengerin apa kata tetangga Aku aja cuek kok Malah ibu yang sewot Sahutnya benar-benar mengujik sabaran Kamu anak ibu Tentu saja ibu masih ambil peduli soal kamu Tapi kalau kamu memang maunya begitu Ya sudah Angkat kaki saja dari sini Kamu bisa sebebas-bebasnya tanpa ada yang mengatur Ibu mengusir aku Orang tua macam apa ibu yang membiarkan anaknya terlantar Membiarkannya mengusirnya dari rumah Kayaknya ibu memang bukan orang tua yang becus murus anak Jawaban rati membuat ibu tak bisa menantangannya Untuk tidak melayangkan tamparan di kedua pipi anak sulungnya itu Rati memegang pipinya dan meletap ibu dengan tetapan tajam Setelahnya rati masuk ke dalam kamar dengan membanting pintu Aku mengambil ibu lalu mengajaknya duduk Aku berusaha mungkin menenangkannya Kasian ibu Pagi-pagi sekali Petugas pos datang membawakan surat yang ditujukan untuk rati Aku menerimanya Tanpa membuka isi amplop coklat tersebut Kami sudah tahu apa isi di dalamnya Ya Isinya berupa gugatan cerai yang dilayangkan oleh supri Suami keempat rati Surat yang berasal dari pengadilan agama Tentulah merupakan salah satu proses percayaan rati dengan supri Yang akan terjadi tak lama lagi Aku menyisipkan amplop coklat di bawah pintu kamar rati yang masih terkunci Aku yakin Dia juga belum bangun dari mimpi indahnya Segera aku kembali ke dapur membantu ibu menyelesaikan pesanan Hari ini ibu sengaja libur tak berjualan di pasar Dan lebih fokus menyelesaikan orderan saja yang akan diantar dalam beberapa jam ke depan Siapa tadi nak? Tanya ibu Dari pos bu Mengantarkan surat dari pengadilan agama Mungkin sedang menuju prosesnya itu Sahutku Ibu hanya menarik nafasnya dalam-dalam Kemudian mengembuskannya perlahan Tiba-tiba pintu kamar rati terbuka Dan dia keluar dari sana dengan senyum mengembang Tumben Dia bangun pagi dan senyum itu bermakna sekali Bahwa dia sangat senang jika dia akan bercerai dari suaminya yang keempat Aku hanya bisa menggelengkan kepala aku melihat tingkahnya Ia berjalan menghampiri kami di dapur Masih dengan senyumannya Mendekati ibu kemudian menandakan tangannya meminta uang seperti biasanya Ia seakan lupa Jika ibu baru saja semalam menampar wajahnya dengan sangat keras Dasar otak udang Batinku Bu Minta uang Aku mau pergi ke salon Mau potong rambut sekalian perawatan Pintanya Ibu gak ada uang rati Uang untuk membeli bahan kue kemarin saja Ibu harus mencari pinjaman agar bisa memenuhi pesanan temannya Marni Kamu malah minta uang Tukas ibu Rati terlihat tidak senang Ibu gak usah bohong Uang dari menggadai rumah ini aja masih banyak Bilangnya gak ada uang Jangan dibiasakan ada uang selalu bilang gak ada Nanti beneran gak ada uang baru tau rasa Percuma dong Aku tinggal disini semuanya yang ada disini kere Gak ada yang mau kasih aku uang Aku mau perawatan Mau cantik-cantik biar supri melongo dan menyesal Karena telah menggugat cerai aku Terangnya Aku memandangnya sinis Bisa-bisanya kamu ngomong begitu tentang suamimu Eh Seharusnya kamu yang berubah Dan bukannya hanya tau menyalahkan orang saja Sekarang coba pikirkan saja Kalau perempuan sudah bolak-balik kawin cerai Itu masalahnya bukan pada laki-laki Tapi perempuan yang memang gak sadar diri Sampai kapanpun Kalau kamu gak memperbaiki diri Ya kawin cerai aja kerjaannya Ucapku tak senang Heh Kamu itu anak kecil tau apa Ini urusan orang tua Jadi jangan coba-coba yang aku campur Balasnya Gimana aku gak aku campur Kamu mau kawin cerai itu terserah Asalkan jangan titip anak-anakmu kesini saat kamu ada masalah Yang ada menyusahkan orang di rumah ini Giliran begitu sudah senang malah sibuk dengan suami barumu Ibu sudah cukup menanggung malu karena perbuatanmu yang hobinya kawin cerai Belum lagi gak tau bersih-bersih kamar sudah kayak kapal pecah Jorok Bungkus nasib padang dimana-mana Darah haid yang pembalutnya disisipkan di dinding kamar Bener-bener jorok Gak sesuai dengan penampilan kamu di depan teman-teman kamu yang sok cantik Bersih Pulang tengah malam Hobinya mabuk lagi Kapan kamu sadarnya kak Tambahku Bukannya sadar Ia malah semakin emosi Mendengar aku berkata Seperti itu Baru saja ia ingin melayangkan tamparannya ke wajahku Bapak entah datangnya dari mana tiba-tiba memegang erat tangan Rati Sepertinya sangat erat Sehingga Rati mengadu kesakitan Sakit pak Lepasin Bapak pun melepas tangannya Rati memegang pergelangan tangannya Ia memandang tajam ke arah bapak Apa yang dikatakan oleh adikmu itu benar Kamu memang harus mengubah sifatmu yang suka kawin cerai itu Kamu itu menyusahkan orang di rumah ini Karena kelakuanmu itu Anak-anakmu merasa tidak punya ibu Karena lebih banyak dirawat sama nenek dan bibinya saja Sementara kamu Enak-enakan tidak punya sedikit pun tanggung jawab terhadap darah dagingmu Apa yang kamu lakukan ini suatu saat akan berbalik kepadamu Ingat Tak selamanya kamu muda terus Saat kamu tua dan tidak punya siapa-siapa Apa kamu yakin Anak-anakmu akan menjagamu Sedangkan kamu tak pernah sedikit pun merawat mereka Kamu ibu yang tidak bertanggung jawab Aku takjub mendengar bapak berbicara Tak biasanya bapak murka karena bapak selama ini lebih banyak memilih diam saja Namun sekali lagi Nasihat bapak mental begitu saja Rati malah balik membalas ucapan bapak dengan tak kalah sengitnya Bapak gak usah sop bijaksana menasihati aku Hah Urus saja istrimu yang pinjang itu Jawabnya Bapak benar-benar marah mendengarnya Bapak langsung melayangkan tamparan di kedua pipi Rati Benar-benar kakakku ini semalam saja sudah membuat ibu emosi Hingga menamparnya Kali ini Ia malah menantang kesabaran bapak yang berujung pada pipinya yang memerah Rati sepertinya shock Tak menyangka jika bapak akan melakukannya Entah punya tidak meratih kepada ibu hingga menghina ibu begitu teganya Pinjang katamu Lancang mulutmu berbicara Kamu memang anak tidak tahu diri Kamu harus tahu gara-gara orang yang kamu bilang pinjang ini Kamu tidak mati terlindas truk waktu itu Apa kamu tahu itu? Dialah yang menyelamatkan nyawamu Sehingga dia harus memenanggung cacat seumur hidupnya Bukannya mengharga ibumu Tapi kamu malah menghinanya pinjang Dasar memang setan kamu Sekarang juga Kamu angkat kaki dari rumah ini Sekalian kamu bawa anak Karena kamu pergi dari sini Bapak tidak sudi lagi melihatmu di sini Bapak benar-benar mengisi Rati dari rumah Aku hanya bisa melongo Melihat pemandangan itu Sementara ibu menangis sejadi-jadinya Pak Maafin Rati Rati hilaf Rati tidak pernah tahu kalau ibu cacat begini gara-gara Rati Mulir Rati pak Ujarannya memohon Meski kamu tidak tahu dia cacat hanya karena ingin menyelamat kamu Bukan berarti kamu bisa seenaknya saja begitu sama orang tua Bapak sudah tidak bisa lagi mengampuni anak durarka seperti kamu Pergi saja sekarang Dan jangan lupa bawa anak-anakmu Sudah tidak ada lagi tempat di sini untukmu Bentak bapak Pak Maafkan anak-anakmu Lirik ibu Bapak menoleh sekilas Coba lihat Ibu yang kamu hina cacat dan kamu selalu membuatnya susah Apa dia dendam dan marah padamu Dia malah meminta bapak untuk memaafkan kamu Kali ini bapak tidak akan bisa memaafkan kamu begitu saja Bapak tetap tidak terima kamu hina ibumu Cepat Tunggu apa lagi Pergi sekarang Usir bapak Rati menunduk Dan meraih kaki bapak memohon ampun Bapak mendorong Rati dengan kasar Rati menangis sesenggukan Bapak terpeduli Bapak melangkah menuju kamar Rati Beberapa menit kemudian Ia keluar dengan tas yang penuh dengan pakaian Tas yang semula dibawa oleh Rati waktu datang ke rumah malam itu Bapak membuang begitu saja tas tersebut ke teras Sudah tidak ada lagi ampun bagi Rati Meski Rati memohon meminta ampun Bapak sudah tidak peduli lagi Ibu meminta kepada bapak Agar mau memaafkan Rati Tetap saja tak diperdulikannya Bapak dengan kasarnya membuang semua pakaian Rati keluar rumah Rati menangis Dan kami menjadi tontonan para tetangga Kami benar-benar malu Beberapa tetangga kasakusuk berbisik di depan kami Kami tak tahu lagi akan berkata apa Rati pun dengan derai air matanya Memungut tas berisi semua pakaiannya Kemudian menggandeng tahan anak-anaknya keluar dari rumah Bapak cuek langsung masuk ke dalam rumah Kami pun lebih banyak diam, membisu Dan tenggelam dengan pikirannya masing-masing Ibu tak berani membantah apa yang dikatakan oleh bapak Aku menganggap apa yang dilakukan oleh bapak sangat-sangatlah wajar Siapa yang tak murka Jika anak kandungnya sendiri menghina orang yang sudah melahirkannya Rati memang benar-benar sudah keterlaluan Bapak minta Jangan ada lagi yang mengungkit soal Rati di rumah ini Bapak betul-betul sudah muak melihat tinggalnya Dia tidak bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik Biar saja dia merasakan bagaimana hidup di luar sana dengan anak-anaknya Perintah bapak Kami pun tak menyahut Baru saja kami masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah Selang 10 menit Bobi datang dan menggendong Rati di tangannya Rati pingsan Sedangkan anak-anaknya menuntut di belakang Seperti anak ayam yang mengekor induknya Setelah menaruh Rati di kursi ruang tamu Bobi mengambil kami yang ada di ruang tengah Ibu nampak panik Sedangkan bapak hanya diam bergeming Bu Pak Bobi melihat Rati tadi sedang berdiri di depan jalan sana Bobi baru saja akan bertanya Tapi dia langsung pingsan Gak tahu ini kenapa Terang Bobi Ya Allah nak Bangun nak Ibu menggoyang-goyangkan tubuh Rati Setelahnya dia mengusapkan minyak kayu putih ke hidung Rati Perlahan Rati membuka matanya Begitu melihat ibu ada di hadapannya Rati bersujud menangis sejadi-jadinya Kemudian memeluk kaki ibu yang barusan dia bilang pinjang itu Rati memohon ampun Bu Ampuni Rati bu Ampuni semua kesalahan Rati yang selama ini hanya menjadi beban buat ibu sama keluarga dirma ini Rati betul-betul bertobat Dan ingin mengubah diri menjadi lebih baik Maafkan Rati bu Ibu mengurah air mata Melihat ketulusan Rati memohon ampun dan meminta maaf Pak Maafkan Rati Rati memang durhaka Anak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memberi kesulitan hidup bagi keluarga Rati juga bukan ibu yang baik bagi anak-anak Rati Pak Ampuni Rati Rati janji akan benar-benar mengubah diri Hanya air mata mengiring ucapan Rati Aku pun melihat bapak menitikan air matanya Dari mulutnya bapak mengucap syukur Ibu mengangkat Rati agar berdiri dan segera memeluk Rati Mereka bersama-sama menangis Bobby yang baru saja datang Tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sebelumnya terjadi Rati janji akan berubah Rati janji akan menyayangi ibu dan bapak dengan seteluh hati Ujarnya Rati memandang bapak dengan wajah sendu Rati kemudian mendekati bapak kemudian mengambil tangan bapak dan menciumnya dengan takjim Rati minta maaf Pak Rati tidak tahu sebegitu besar pengorbanan ibu terhadap Rati Rati memang anak yang tidak tahu diri Anak yang durhaka Sama-sama begitu sering membuat ibu menangis Dan membuat bapak bersedih Rati mohon ampun Maafkan Rati Pak Tuturnya kembali Bapak mengangguk pelan Aku dan Bobby pun tak bisa menenir mata yang sudah mengenang sungai Kami benar-benar terharut dengan permintaan maaf Rati Semoga saja dia benar-benar mau mengubah sifatnya Yang membuat semua orang kesal terhadapnya selama ini Rati memandangku Dia mengeluarkan tangannya meminta aku mendatanginya Aku pun mengampirinya Kemudian dia mencumpul ke kepalaku dan mengucap maaf Aku hanya bisa mengangguk mengiyakan Ibu dan Bobby mendekat Kami semua berpulaukan mensyukuri apa yang sudah terjadi Dengan harapan kedepannya Rati tak membuat tolah lagi Pak Bu Apa masih ada kesempatan bagi Rati memperbaiki diri Rati juga ingin minta maaf kepada Mas Supri Jika memang masih ada kesempatan bagi Rati untuk memperbaiki pernikahan Rati Ucapan Rati membuat Bapak dan Ibu terharu Jika itu memang sudah niat baikmu Pergilah nak Minta maaflah sama suamimu Katakan saja apa yang ingin kamu katakan Bapak yakin Semuanya belum terlambat Sebut Bapak Rati mengangguk Akhirnya Kami bisa bernafas lega Meski Rati baru berjanjakan mengubah kelakuannya Namun itu adalah langkah awal bagi kakakku yang mini Untuk benar-benar berubah Semoga saja begitu Bapak sama Ibu memberinya izin untuk menemui suaminya Supri Ia pun pamit Kami hanya bisa mendoakan agar ia bisa kembali dengan suaminya Semoga saja kakakmu benar-benar berubah Bapak senang dia akhirnya sadar Dengan kekeliruannya selama ini Ujar Bapak Iya Pak Syukurlah Semoga saja kak Rati benar-benar bertobat Sahutku Sudah ya senang-senangnya Sekarang waktunya kita kembali mengedong kue Pesanan belum diantar dua jam lagi Ayo Tika Ajak Ibu Bapak dan Bobi tertawa Aku ketinggalan informasi nih Memangnya si Rati diapain sampai benar-benar berubah begitu Tanya Bobi berbisik kepada aku Saat kami berjalan menuju dapur Jadi Dia tadi minta uang kepada ibu Karena memang ibu lagi gak punya uang Ibu menolak keinannya Dan aku membela ibu Tapi kak Rati malah mau menamparku Tiba-tiba saja bapak datang menasihati dia Seperti biasalah Dia malah melawan dan bilang ibu bincang Bapak langsung murka Menjelaskan gara-gara menyelamatkan kak Rati lah Ia menjadi cacat seumur hidup Setelah itu bapak mengusir dia dari rumah Sekalian juga menyuruh dia membawa anak-anaknya ikut serta Dan seterusnya seperti yang kakak lihat tadi Dia berdiri di ujung jalan raya karena habis diusir bapak Bobi manggut-manggut saja Berarti Dia memang menyesali perbuatannya selama ini Dia lupa Jika ibulah dewa penolongnya Aku pun baru tahu soal ini Aku mengangguk setuju Karena aku pun baru tahu Jika ibu yang sudah mengorbankan nyawanya Demi menolong Rati kecil waktu itu Beruntung dia selamat Namun dia harus menanggung cacat seumur hidupnya Ibu memang luar biasa Pengorbanannya begitu besar Selang dua jam Kue-kue yang kami buat Sudah selesai diletakkan di kotaknya Kerjaan lebih cepat selesai karena Bobi turut membantu Aku dan Bobi langsung mengantarkan pesanan Sepulang dari sana aku dan Bobi dikejutkan dengan Rati Kakakku yang terlihat berjalan kaki dengan wajah sedih Kami menghampirinya Dia hanya menangis tanpa mengeluarkan suara sedikitpun Akhirnya aku memilih mengalah membiarkan Bobi Mengantar Rati pulang ke rumah Sedangkan aku mencari angkutan umum untuk pulang Sesampainya di rumah Aku bisa melihat Rati sedang dikelilingi oleh bapak Ibu dan Bobi Begitu aku menghampiri Aku kaget Karena Rati menangis terseduh-seduh Dan bercerita jika dirinya yang ingin meminta maaf kepada suaminya Supri Justru dihadang oleh ibu mertuanya dan calon istrinya Meminta agar Rati menjauh dari kehidupan anaknya Ternyata ibu mertua sudah menjodohkan Mas Supri dengan perempuan cantik tadi Mas Supri juga sepertinya suka Dan dia meminta supaya Rati tidak perlu lagi hadir dalam hidupnya Soal Wisnu katanya ambil dan bawa aja Terang Rati sambil menyekair matanya Keteraluan Supri Bukannya bertanggung jawab sama anaknya malah mau enak-enakan menikah lagi Sebut ibu Gak apa-apa bu Semua ini karma buat Rati Yang sudah mempermainkan pernikahan dengan kawin cerai beberapa kali Semua ini benar-benar pengalaman bagi Rati Untuk memperbaiki diri Biarlah mulai saat ini Rati akan hidup sendiri dengan memastikan anak-anak akan Rati urus dengan baik Seperti kata bapak tadi Bagaimana nantinya Rati saat tua Jika satupun anak tidak ada yang peduli sama Rati Karena Rati tak mempedulikan mereka waktu Rati masih muda Rati tak mau itu terjadi ibu Ibu lagi-lagi memeluk Rati dengan erat Menenangkan sekaligus bersyukur Bunyi alarm dari handphone ku membuatku harus membuka mata Dan bangun seperti biasanya untuk membantu ibu menyiapkan jualan Alarm sengaja ku setel 15 menit sebelum pukul 3 pagi Agar aku punya kesempatan untuk meluruskan pinggang dan membuka mata selebar-lebarnya Kemudian pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka juga menggosok gigi Supaya lebih fresh dan maksimal membantu ibu Dengan langkah gontai Aku berjalan menuju dapur dan sontak kaget Ketika melihat Rati sudah membantu ibu menyiapkan ban jualan Aku menyuginkan senyum Melihat Rati yang hanya menggunakan duster dan mengikat rambutnya dengan rapi Ia benar-benar membantu ibu di dapur Pemandangan yang tak biasanya Namun sangat menyenangkan Kakak Ucapku menyapa Ia menoleh dan tersenyum Eh Adiknya kakak yang cantik ini sudah bangun Ayo bantu ibu Sahutnya Aku terus memandangnya takjub Ada apa sih dengan muka kakak Kok matanya seperti mau lepas dari tempatnya Kami kompak tertawa Senang dengan perubahan Rati Biasanya kami menyiapkan jualan dalam dua jam Namun kali ini Hanya satu jam lebih saja Semua jualan sudah siap dibawa ke pasar Rati meminta agar ia diperbolehkan ikut perjualan dengan ibu di pasar Sedangkan aku diminta untuk di rumah saja Sambil membersihkan sisa cucian piring yang kotor Aku menurut Semoga lancar dan laris jualannya ya Kataku saat mengantar mereka ke depan teras Sebelum mereka pergi ke pasar Rati mengacungkan jempolnya Aku pun tersenyum Jika mengingat perubahan yang begitu besar terhadap diri Rati Begitu drastis Benar-benar apa yang ia janjikan untuk mengubah semua sifat minusnya pun dilakukannya Bahkan saat aku melintasi kamarnya Kamarnya dalam keadaan rapi dan bersih Entah kapan ia melakukannya Aku segera menyelesaikan pekerjaan Dan lebih pagi sudah menyiapkan sarapan Juga persiapanku untuk ke sekolah Semua terjadi lebih cepat Karena ada Rati yang membantu Tak lama mereka pun datang Gimana? Kuenya habis kak? Tanya aku Ia tersenyum sembari mengangguk Lalu membawa loyang-loyang yang sudah kosong ke dapur Aku mengekornya ke belakang Kakak aman aja jualan tadi di pasar Maksudku Aku tak enak menyelesaikan kata-kataku Ingin bertanya mengenai mulut lancip teman-teman jualan ibu Namun ia sepertinya paham Kalau soal teman-teman ibu yang menyinggung statusku yang tidak jelas ini Sudah pasti Adalah bahkan kakak tidak peduli Apa yang mereka katakan memang benar Kakak memang sudah harus siap-siap jadi janda keempat kalinya Tidak masalah Soal yang begitu kakak sih tutup mata dan tutup telinga saja Lama-lama juga orang yang sibuk mengunjing itu pasti hilang sendiri Kakak akan buktikan nanti Lihat saja Aku senang dengan semangatnya Lega rasanya Kamu gak siap-siap sekolah nak Ibu sudah berdiri di belakang kami Ya ini sudah mau berangkat Tiga jalan dulu ya bu Kak Pamitku seraya mencium punggung tangan mereka dengan takjim Begitu sampai di sekolah Aku langsung dipanggil oleh kepala sekolah Pak Adam Hartono Tentu saja aku panik Karena tidak tahu mengapa tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah Kami sudah memeriksa nilai-nilai kamu Dan berdasarkan hasil rapat semua guru Maka kami memutuskan akan memilih kamu Untuk mengikuti Olimpiade Matematika Untuk mewakili sekolah kita Aku melongo Tak menyangka akan mendapatkan kesempatan yang baik begini Ini beneran pak Tanya aku memastikan Pak Adam mengaguk pasti Kamu harus bersiap Dalam tiga minggu ini Untuk mengikuti pelatihannya yang akan dipimpin langsung sama Bu Sri Andayani Beliau yang langsung mengajar kamu Ingat ya Pelatihan akan dilakukan setelah pulang sekolah Sebutnya Aku mengaguk setuju Senang dan bangga sekali Rasanya terpilih dari ribuan siswa yang ada di sekolahku Aku pulang membawa kabar baik mengenai Keikut sertaanku sebagai satu-satunya calon yang akan mengikuti Olimpiade Matematika Mewakili sekolahanku Bapak sama ibu juga rati tentu saja menyambutku dengan baik Tidak sia-sia kamu sering ikut ibu jualan Paparku Nah Kan apa bilang kakak Jadi waktu kamu lebih banyak dihabiskan sekolah untuk persiapan ya dek Tanya Rati Iya kak Kakak gak apa-apa kan Iya gak apa-apa dong sayang Intinya kamu fokus saja sama lombanya Kakak doakan yang terbaik saja buat kamu Aku segera memeluknya dengan erat Ia membalasku dengan ikut memelukku Berarti Tika boleh kan Setiap pulang sekolah lanjut lagi ikut pelatihannya Tanya aku memastikan seraya melepaskan pelukan Iya gak apa-apa Alhamdulillah kerjaan di dapur menyiapkan bahan jualan Ibu sudah dibantu sama kakakmu Rati Insya Allah aman Saud ibu Rati mengangguk Pokoknya kamu fokus sekolah saja Biar kakak sama ibu yang mau jualan Kasian juga kamu waktu sekolahnya malah tersita Ikut memikirkan bagaimana mencari uang Sekarang itu akan jadi tugas kakak Kamu pastikan saja kamu menang ya Biar ibu sama kakak nanti bangga Pesannya Aku tersenyum seraya mengiakan permintaannya Oh iya bu Rati ada rencana mau membuka jualan di depan rumah kita ini Halamannya luas dan orang juga selalu lalang ramai setiap sore sampai malam Rati kepikiran mau menjual minuman kemasan kekinian Pasti laku Dan hitung-hitung hasilnya buat membayar uang tebusan gadian rumah Terang Rati Membuat aku dan ibu menyambutnya senang Hmm boleh nak Alhamdulillah Ibu senang mendengarnya Kapan kamu mau memulainya Kamu butuh modal berapa Biar nanti ibu siapkan Rati hanya minta doa ibu Untuk modalnya sudah ada Dari uang hasil jualan yang ibu kasih Rati selalu sisipkan Hanya saja kira-kira bapak mau membantukah untuk membuatkan gerubaknya Itu saja kendala Rati Membuka usaha minuman Kita harus punya gerubak untuk menaruh jualannya Biar kelihatan elegan sedikit Saat jualan Dan menjadi penarik pembeli nantinya Kalau untuk kursi plastik Biar pakai kursi yang ada di rumah saja dulu Lumayan ada 6 biji Plus meja kecilnya Ini juga buat pelanggan yang mungkin nanti minum di tempat Bebernya Kami tak menyangka Jika Rati punya ide yang sangat bagus untuk membuka usaha Aku rasa jualannya akan rame pembeli Sebab di sekitar kami belum ada yang membuka usaha Seperti yang diungkapkan oleh Rati Insya Allah Bapak pasti mau Bapak tukang begitu Tinggal kasih tau aja bapak kira-kira kapan ada waktu libur beliau Tukasku Iya Nanti ibu coba ngomong ke bapak Semoga saja apa yang kamu niatkan tercapai ya nak Harap ibu Aku dan Rati menjawab amin dengan sangat keras Tak lama Bobby datang bersama anak-anaknya Istrinya seperti biasa memang sangat sibuk Sehingga jarang ikut nimbrung bergabung dengan kami Meski begitu Marni adalah istri Bobby yang baik hati Tak pernah menolak dan kerap membantu kami Beruntung Bobby mendapatkan istri seperti Marni Ada apa ini rame-rame Tanya Bobby Ini loh kak Kak Rati ada rencana membuka usaha jualan minuman kekinian Semua sudah siap Tinggal gerobaknya saja yang belum ada Rencananya mau minta bantu bapak membuatnya Hanya Ya tau sendiri bapak jarang sekali liburnya Terangku Hah Beli gerobak bekas saja Kebetulan ada temanku Si Risky Yang sudah stop jualan Karena keterima sebagai CPNS Bentar Aku tanyakan ya Bobby lantas menghubungi temannya tersebut Berbincang sebentar dan tidak lama Yang menutup panggilan dengan wajah semeringan Eh Katanya ambil saja dulu gerobaknya Soal bayar gampang saja bisa dicicil Lagian dia memang sudah tidak perlu juga Katanya hanya bikin penuh depan rumahnya saja Kalau mau Sebentar aku ambilkan Bobby memang menjadi solusi rati Rati terlihat senang sekali Ya Allah makasih ya Bob Kalau gitu jualannya bisa mulai besok Semoga saja jualannya laris manis Doanya Kami kompak mengamininya Rasanya Allah SWT memberikan keberuntungan yang bertubi-tubi Setelah rati memutuskan hijrah menjadi pribadi yang lebih baik Semoga saja kedepannya akan tetap seperti ini Terima kasih ya Allah Ucapku penuh syukur Kesokan hari Kami melaksanakan pekerjaan masing-masing Aku kembali ke sekolah Ratih menggantikan posisiku membantu ibu berjualan Dan siangnya ia berkutat menyiapkan jualan minuman kekinianya Yang akan ia mulai hari ini Ratih terlihat bersemangat sekali Bapak, ibu, aku juga Bobi hanya bisa mengucapkan syukur berurangkali Melihat perubahan rati Hari ini kamu pulang sore ya Tika Menyelesaikan pelatihan dulu setelah pulang sekolah Berondong rati Aku yang sedang bersiap pergi sekolah hanya mengeguk pelan Ya sudah Kamu baik-baik ya Semangat Kakak juga harus semangat Aku doakan semoga saja jualan ibu juga jualan kakak Larisnya minta ampun Kami saling mengacukan jempol Aku pun pamit pergi berangkat ke sekolah Tidak ada yang istimewa Aku melanjutkan dua jam pelatihan usai pulang sekolah Busri sangat ramah Dan telaten sekali melatihku Ia memberi berbagai macam soal Dan jika aku belum mengerti Dia dengan tenang menjelaskan dengan cara paling mudah dan cepat menghitungnya Setelah ini kamu langsung pulang Tanya busri saat aku memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam tasku Iya bu Saya langsung pulang Kebetulan mau bantu kakak jualan Ia mulai jualan minuman kekinian mulai sore ini Hitung-hitung kasih semangat dia Biasanya saya yang membantu ibu berjualan di pasar Tapi selama ikut pelatihan Kakakku yang akan menggantikan tugasku Meski kata kakakku aku pelajar Dan wajib fokus belajar saja Urusan cari uang adalah urusan bersama ibu Mataku menerawang Saat membayangkan wajar hati yang membuat kami sekeluarga bahagia melihat perubahannya Baiklah Kalau begitu Bolehlah ibu ikut mampir ke rumahmu Ibu juga mau rasain dong minuman kekinian yang kakakmu buat Aku menautkan ahlis Busri tertawa pelan Ayo Ajaknya Busri memboncengku Rasanya canggung sekali dekat dengan guru Setengah jam kami pun sampai di rumah Kuliat rati dibanti ibu menyiapkan jualan perdananya Ibu tengah sibuk menyusun toples-toples bubuk minuman aneka rasa Assalamualaikum Aku mengucap salam Waalaikumsalam Sambut rati dan ibu bersamaan Oh ya kak Hari ini Busri menjadi pelanggan pertama kakak Busri adalah guru pembimbingku mengikuti olimpiade matematika Aku mengenalkan Busri kepada rati Mereka saling memandang cukup lama Diam tak berbicara Aku dan ibu menjadi bingung Ada apa ini Kakak Kenal dengan ibu Busri Tanyaku setelah melihat tidak ada tanda-tanda mereka akan berbicara Memecah keheningan diantara mereka Ya kakak seperti pernah melihat saja Kayaknya familiar Ayo ibu silahkan Kalau mau pesan Mau rasa apa Aku memindai satu persatu Ratih juga ibu Busri Mereka saling tersenyum Tapi aku tahu ada yang mereka sembunyikan Busri mengambil tempat duduk setelah memesan minuman rasa capucino Sebentar saja Ratih seperti terlatih membuat minuman kekinian Ia pun langsung menghidangkannya Baru saja aku akan membuka mulut Pembeli mulai berdatangan Setelah mengganti pakaian aku kembali ingin membantu kakakku Kami begitu sibuk di hari perdana Ratih membuka jualannya Dalam satu jam barulah aku dan Ratih beristirahat Busri masih betah duduk di tempatnya Bahkan ia sudah memesan dua gelas capucino Sambil sesekali melihat layar gawainya Maaf ya bu Sambil lupa kalau ada ibu disini Sapa aku Ia membalas dengan senyuman Tidak apa-apa Ibu hanya ingin bersantai disini Sebutnya Tak lama aku mengambil persiapan kemasan yang ada di dalam rumah Sedangkan ibu kembali ke dapur Mempersiapkan jualannya untuk besok pagi Begitu selesai Aku kembali ke halaman Dari jauh kuliah Ratih sudah duduk berdua dengan busri Perlahan aku mendekati mereka Kamu jangan khawatir Karena aku sudah mengikhlaskan mas Supri Kami akan tetap melanjutkan proses perceraian Aku senang Kalau mas Supri mendapatkan orang sebaik ibu Meski kita belum terlalu kenal Aku juga bukan istri yang baik Makanya tak heran mas Supri yang sabar saja Akhirnya tak mampu bertahan dan menalahku Aku ini sudah janda ketiga kali Saat menikahi mas Supri Bercerai lagi itu artinya keempat kali Mas Supri Pasti sudah bercerita banyak tentang aku Sekarang ini aku fokus untuk membagikan keluarga aku Anak-anak Orang tua juga adekku Selama ini aku hanya menjadi beban bagi keluarga aku Dan sekarang Saatnya aku membalas semua perjuangan mereka Aku hanya bisa mendoakan semoga kalian bahagia nanti Jelas rati Satu saja pintaku Apa yang terjadi hari ini Aku harap tidak mempengaruhi sama sekali bimbingan yang Busri lakukan buat adekku Ia sangat berharap banyak melalui lelomba matematika ini Aku harap Busri bisa mewujudkannya Busri mengangguk Kemudian memegang tangan rati Lalu ku dengar ucapan terima kasih dari mulutnya Meski samar namun aku mendengar dengan jelas Ternyata Busri adalah calon istrinya Supri Suami rati yang bakal menjadi mantannya ini Dari kata-kata yang rati lontarkan Terlihat dia begitu ikhlas melepas Supri Satu lagi Ia juga menginginkan aku menang dalam olimpiade Matematika dengan bantuan Busri Aku seperti melihat kakakku terlahir kembali Syukurlah Aku berdehem Mereka tampak kikuk dengan kehadiranku yang tiba-tiba Aku gegas memeluk kakakku dengan erat Dan mencium pipinya Tak peduli dengan tatapan bingungnya Eh? Ada apa ini kok tiba-tiba? Aku hanya tersenyum senang Baiklah Kalau begitu ibu pamit dulu ya Tika Jangan lupa Nanti malam kamu tetap belajar Ibu akan kirimkan tambahan soal yang harus kamu pelajari Gak banyak Minimal jam 9 kamu wajib tidur Biar lebih fresh besok pagi Ujar Busri Rati langsung menyalami Busri Terima kasih ya Busri Terima kasih sekali lagi Busri memeluk Rati Lalu pamit pulang Semuanya terlihat begitu tulus Hebat ya kak Kakak bisa ikhlas gitu sama orang yang bakal menggantikan posisi kakak dengan mas Supri Imbuhku Ketika Busri sudah menghilang dengan sepeda motor kesayangannya Heh Kamu curi dengar ya tadi Aku tergegah Ia menggelengkan kepalanya Ya sebenarnya masih ada rasa sama mas Supri Tapi apa boleh buat orangnya sudah gak mau Masa ia mau dipaksa Seperti yang kakak bilang Kalau soal urusan itu kakak sudah angkat tangan Lebih mengikuti prosesnya saja Lebih baik fokus sama urusan anak-anak Urusan bapak sama ibu dan tentunya membagikan kamu Kamu urus sekolah yang tinggi Supaya tidak seperti kakak Kamu urus sekolah yang pintar ya Pokoknya kakak janji Akan berusaha menabung mencarikan uang buat kamu sekolah Aku terharu mendengarnya Makasih ya kak Tika salut sama kakak sekarang betul-betul berubah Nanti doakan saja Kalau tika bisa sekolah Sambil cari uang buat bapak sama ibu juga keponakan tika Semoga saja apa yang kita usahakan dilancarkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Ratih mengamini ucapanku Kendati sebulan kemudian Aku dinyatakan hanya sebagai juara kedua olimpiade matematika Aku dan keluarga ku tetap bangga Begitu juga sekolah Dan busri semuanya tetap menyemangatiku untuk lebih baik kedepannya Sudah tiga bulan kakakku Rati Setiap harinya membantu kami di dapur menyiapkan bahan jualan Termasuk untuk usahanya Ia tak segan-segan membantuku membersihkan seluruh rumah Setelah itu mengurus anak-anaknya dengan sangat laten Kakakmu sudah banyak membantu ibu di dapur Padahal dia juga sibuk berjualan sendiri dan selama ada kakakmu Ibu membuat kuah yang jauh lebih banyak untuk kejual di pasar Selain itu juga pesanan dari teman-temannya pun setiap hari ada saja tambahannya Dengan hasil yang kita dapatkan Alhamdulillah Ibu menyiapkan uang buat dipakai kita jalan-jalan liburan Karena rumah ini sudah dilunasi kakakmu Jelas ibu Aku kaget Alhamdulillah sudah lunas Berarti kita bisa tidur dengan tenang Beneran bu Memangnya kita mau liburan kemana? Tanya aku Ibu hanya tersenyum merahasiakan Ada apa sih bu? Kau senyum-senyum Rati tiba-tiba muncul di dapur Itu kak Ibu mau mengajak kita pergi berlibur kak Tapi ibu masih merahasiakan Kita liburannya kemana? Rati hanya tersenyum Daripada dipakai liburan Lebih baik uangnya ditabang aja bu Hitung-hitung buat cantikan nanti sekolah Saud Rati Tak menyangka jika kakakku kini lebih perhatian Kepada semua anggota keluarga di rumah Ia benar-benar merubah dirinya Permisi Assalamualaikum Suara dari arah depan pintu utama terdengar Aku segera melihatnya Tak lama aku pun kembali dengan membawa amplop coklat dari pengadilan agama Apa itu? Tanya ibu Aku hanya diam Kemudian menyerahkan amplop tersebut ke tangan Rati Ia menerima kemudian membacanya Dengan tenang pula Dia memasukkan kembali surat tersebut ke dalam amplopnya Apa itu? Tanya ibu lagi Surat cerai Rati ibu Rati dan Masupri sudah sabar cerai Saudnya datar tanpa ekspresi Kamu gak apa-apa nak Ibu menghampiri Rati kemudian merangkulnya Rati menggelengkan kepalanya Enggak bu Air mata Rati sudah selesai Rati keluarkan Sejak Masupri memilih Busri Guru Tika orangnya baik kok Dia pasangan yang cocok Rati juga sudah mengikhlaskan semuanya Yang terpenting sekarang Rati bahagia hidup bersama anak-anak juga keluarga yang begitu menyayangi Rati Rati sudah tidak perlu apa-apa lagi Jawabnya Aku pun menghambur memeluknya Aku betul-betul sayang dengan kakakku ini Kakak yang semula membuat kesal semua orang Kini tidak lagi Ibu terharu sesekali menghapus air matanya Terus Kakak gak malu dengan sebutan kecil-kecil capi rawit Karena menjadi janda empat kali Ibu melotot mendengar pertanyaanku Rati bukannya marah Malah dia tertawa Tapi kakak hebat kan Bisa nikah sampai empat kali Kalau ada buku rekod Mungkin kakak bisa masuk dalam nominasinya Ya enggak lati kak Kakak gak perlu malu dengan masa lalu kakak Biarlah ini menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan hidup kakak Untuk kedepannya kakak lebih baik lagi Amin Ujarnya Kami pun dengan suara keras mengaminkan doanya Doa dari kakakku Si janda empat kali Dan cerita pun selesai Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas Seperti biasa Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya Semoga cerita di atas bisa menjadi inspirasi buat kita semua Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya Bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya